Tales of Herding God Season 9 Bab 81, Kin, Desa Carefree Gadis yang menggiring matahari menghilang dengan kapal sunnya dan kegelapan segera muncul dan menelan tanah. Apa yang coba dikatakan Patriar Klan Sunherd? Kinmu jatuh ke dalam pikiran yang mendalam saat kegelapan menyelimuti daratan. Pilar naga menyala lagi dan bak penampung api di kota juga dinyalakan. Kuil-kuil memancarkan cahaya ketika malam tiba. Leontin Batu Giok di dadanya juga memancarkan cahaya redup. Dari kata-kata Klan Kawanan Sun, Leontin Batu Giok harus dari Desa Carefree dan dia juga harus dari Desa Carefree. Namun, pada petara runtuhan besar, tidak ada catatan Desa Carefree. Sepertinya tempat ini tidak ada di Great Ruins. Di mana tepatnya Carefree Village. Mengapa Carefree Village hanya muncul ketika kegelapan turun? Dia menatap kosong pada kegelapan di luar runtuhan besar. Dia ingin memasuki kegelapan untuk mencari Desa Carefree itu tetapi area yang diselimuti oleh kegelapan begitu luas, siapa yang tahu di mana Desa Carefree yang samar berada. Lebih lanjut, bagaimana dia bisa bepergian dengan aman melalui kegelapan misterius ini? Kegelapan begitu berbahaya, Leontin Batu Giok kecil itu tidak cukup untuk melindunginya. Harta karun seperti patung batu, di sisi lain, terlalu berat. Membawa patung seperti membawa dewa, dia tidak bisa melakukannya. Akankah orang tuaku ada di Carefree Village? Tekad kinmu menurun. Berdiri di kepala naga dari pilar naga, dia mengangkat kepalanya, tampaknya mencoba menyentuh kegelapan yang tebal di luar. Dengan kegelapan yang melonjak di luar kota, sepertinya ada selaput tipis yang memisahkan cahaya dari kegelapan. Sebuah tangan besar muncul di membran seolah-olah ingin menyentuh tangannya. Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat kedua tangan semakin dekat dan lebih dekat satu sama lain. Bisikan datang dari kegelapan. Itu seperti banyak suara lembut berbisik kepadanya, membujuknya untuk memasuki kegelapan dan merangkulnya. Bisikan-bisikan itu semakin keras seolah-olah suara-suara itu telah masuk ke otaknya ketika mereka berulang kali membujuk. Tatapan kinmu menjadi kabur dan kedua tangan hampir saling menekan. Lambat laun, kegelapan di depannya bukan lagi kegelapan, melainkan dunia yang megah. Dia melihat dunia di dalam seperti kabut atau cermin air, di mana seorang wanita mengulurkan tangannya dari kejauhan, mencoba menyentuh tangannya. Wajah wanita itu buram dan dia ingin melihatnya dengan jelas tetapi dia tidak peduli apapun yang terjadi. Leontin batu giok di depan dadanya perlahan melayang ke atas dan seolah berusaha mengambang ke dunia dalam kegelapan. Mu'er, apa yang kamu lakukan? Suara kaget dan marah datang dari punggung kinmu dan kinmu menarik kembali tangannya. Tuli muncul di belakangnya dan mengejutkannya kembali ke akal sehatnya. Kinmu terbangun dari kesurupannya dan segera menarik kembali tangannya, berkeringat dingin. Jika dia benar-benar menyentuh tangan dalam kegelapan, apa yang akan terjadi? Setiap orang yang mendarat di kegelapan mati mengerikan sehingga apakah dia akan dimakan oleh monster dalam kegelapan. Tangan besar dalam kegelapan juga menarik kembali dan menghilang. Fenomena dalam kegelapan juga lenyap. Dalam linglung kinmu, dia sepertinya mendengar desahan dari kegelapan, tapi Tuli rupanya tidak melihat apa-apa. Tuli meledak dalam kemarahan dan menariknya pergi, memarahinya dengan marah, ada setan dalam kegelapan yang pandai menyihir hati orang, hati-hati jangan sampai diculik. Setan, itu menyihir hati orang. Baru sekarang kinmu merasa takut setelah acara. Dia menyembunyikan Leontine Gioknya kembali ke bajunya seolah-olah dia menyembunyikan pikirannya bersama-sama dengan Leontine Batu Giok dan berpikir dalam hati, hari akan datang ketika aku berjalan dalam kegelapan untuk mencari sumber kegelapan dan menemukan desa carefree. Kakek Tuli, apa sebenarnya itu dalam kegelapan? Kenapa aku bisa tiba-tiba melihat hal-hal dalam kegelapan? Kinmu merenung sejenak sebelum bertanya. The Dark Realm terletak di kegelapan. Div melanjutkan, Kepala Desa tahu yang terbaik tentang hal-hal di alam gelap seperti yang pernah ada sebelumnya. Mari kita pindah ke City Lords Manor, Kepala Desa juga ada di sana, jadi biarkan dia menjelaskannya kepadamu. Hatikinmu bergetar, Kepala Desa telah ke dunia dalam kegelapan. Kepala Desa sebenarnya sangat kuat untuk bertahan hidup bahkan setelah pergi ke kegelapan. Mu'er, kamu benar-benar melihat dunia dalam kegelapan. Di City Lords Manor, semua orang di Disable Elderly Village berkumpul bersama. Nenek sih masih memakai kulit Fu Yundi. Apotheker, Bisu, Matua, Tuli, Buta, Kripple, Bacar semua ada di sini dan mendengarkan apa yang telah dialami Kinmu di atas kapal Sun dan tangan dalam kegelapan. Kepala Desa tak henti-hentinya tercengang, aku memang telah ke dunia dalam kegelapan. Ketika aku datang ke reruntuhan besar, semua harapanku berubah menjadi debu dan hatiku mati ketika ambisiku tidak membuahkan hasil, namun aku tidak bisa mati. Dia tersenyum pahit. Namun, semua penduduk desa di desa Lansia penyandang cacat semuanya mengetahui perasaan ini. Mereka semua memiliki keberanian untuk mati tetapi mereka tidak bisa mati. Ini karena mereka semua masih memiliki tanggung jawab berbaring di pundak mereka sendiri dan mereka belum menyerahkannya kepada orang lain. Dulu, aku berbaring di tepi kehidupan dan kematian, ingin mengakhiri hidupku berulang kali. Suatu kali, aku tidak bisa menahan godaan iblis dan memasuki kegelapan. Kepala desa ingat dengan ekspresi tenang, saya pikir saya pasti akan mati ketika saya masuk tetapi saya terlalu kuat, begitu kuat sehingga kegelapan tidak bisa membunuh saya dalam waktu singkat. Kalimat ini akan membuat orang lain berpikir bahwa dia sesumbar, tetapi para penduduk desa Lansia penyandang cacat tidak memiliki pemikiran seperti ini. Ketika kepala desa mengatakan dia terlalu kuat, dia benar-benar terlalu kuat. Apa jenis teror kegelapan itu? Semua orang di desa Lansia penyandang cacat adalah ahli terbaik di dunia ini tetapi selain kepala desa, tidak ada orang lain yang berani mengatakan bahwa mereka bisa memasuki kegelapan dan tidak mati. Kepala desa melanjutkan, aku berjalan dalam kegelapan dengan panik, berteriak ke arah monster dan iblis dalam kegelapan, memohon kematian. Namun, pada saat itu, kegelapan di mataku berangsur-angsur memudar dan aku melihat dunia dalam kegelapan. Itu adalah sebuah dunia yang tumpang tindih dengan reruntuhan besar tetapi itu adalah dunia yang berbeda. Itu adalah dunia aneh yang terkelupas dari kegelapan tiba-tiba. Hati semua orang bergetar, benar-benar ada dunia seperti itu. Seperti apa dunia dalam kegelapan? Bahkan kegelapan telah memudar saat itu, masih ada sesuatu seperti kabut yang menyelimuti segala sesuatu di depan mataku, membuatku tidak bisa melihat terlalu jauh. Sosok-sosok yang bengkok itu membersihkan pikiranku membuatku bisa melihat mereka tetapi tidak jelas. Semua sangat kuat dan bahkan lebih kuat dari saya. Mereka melambai kepada saya, tampaknya berusaha mengundang saya. Namun memikirkan tanggung jawab yang masih saya tanggung, saya tidak bisa mati di sana dan mundur kembali dari kegelapan. Kepala desa melanjutkan dengan sungguh-sungguh, setelah itu, aku mencoba memasuki kegelapan lagi untuk mencari dunia yang tersembunyi dalam kegelapan tetapi aku tidak bisa menemukannya lagi. Dunia yang dilihat muer haruslah dunia yang kulihat. Aku merujuk ke dunia dalam kegelapan sebagai alam gelap dan dunia kita berada sebagai alam terang. Terang dan gelap saling bersesuaian dan bergantian satu sama lain. Pada siang hari, alam cahaya mendominasi dan ketika malam tiba, alam gelap mendominasi. Mu, eh, penjaga matahari klan kawanan matahari memberi tahu Anda bahwa Anda mungkin berasal dari desa riang dan desa riang terkadang muncul dalam kegelapan. Kinmu mengangguk. Semua orang saling memandang sementara apotekar tersenyum, muer, kembali istirahat dulu. Kekaisaran perdamaian abadi baru saja mundur dan masih ada penjahat yang bercampur dengan orang-orang jujur. Kita harus berjaga malam. Kinmu mengerti dan meninggalkan City Lords Manor, kembali ke penginapan untuk beristirahat. Di City Lords Manor, kepala desa, apotekar, kripple, mute, granny si dan yang lainnya memiliki ekspresi sedih. Setelah beberapa waktu, kripple terkekeh, anak yang kita besarkan mungkin saja dilahirkan di alam gelap, iblis dari dunia kegelapan. Telinga besi tuli berkedut dan mendesah, kita seharusnya curiga jadi ketika dia tiba-tiba muncul dalam kegelapan saat itu. Jika itu adalah anak dari keluarga biasa, dia akan mati dalam situasi itu namun dia masih bisa bertahan dalam kegelapan bagaimana menurutmu, bisu. Mute memberikan beberapa kata dan div mencibir, bukan ras kita, hatinya tentu berbeda. Jangan bicara untuknya. Tuli, kamu terlalu ekstrim. Apote cari sungguh-sungguh berkata, Leontine Batu Giokmuir mungkin berasal dari carefree village dan dia mungkin tidak harus. Selanjutnya, jadi bagaimana jika dia berasal dari carefree village? Tidak ada yang pernah ke carefree village sebelumnya dan mungkin bukan milik dark realm dan menjadi jahat. Selain itu, tidak hanya iblis yang berada di alam gelap. Mungkin ada kemungkinan lain untuk kelahiran Muir. Nenek sih mencibir, jadi bagaimana jika Muir adalah setan kecil dari alam gelap? Dia adalah anak kita yang harus kita tahankan segala macam kesulitan untuk dibesarkan, dia adalah darah dan daging kita. Kripple balas marah, Nenek, kamu tidak masuk akal sekarang. Tidak masuk akal, Kripple terkutuk, apakah kamu berpikir untuk membunuh Muir? Beberapa orang berdebat di sana sini. Matua yang diam selama ini tiba-tiba berkata, kami adalah orang-orang yang membawa Muir. Kami juga yang mengajarnya, jika kami adalah setan, kami akan mengungkit setan. Orang macam apa itu kita untuk menentukan bagaimana dia akan dibesarkan. Semua orang terdiam. Oudma selalu punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi setiap kata yang diucapkannya sangat penting. Oudma benar. Oudmalah yang paling dihormati Kripple, oleh karena itu, dia menganggupkan kepalanya, aku terlalu khawatir. Bagaimana menurutmu, Tuli? Tuli memandang Mu Teh karena dia yang paling dekat dengan Mu Teh. Wajah merah bisu Mu Teh yang dipanggang oleh Tungku mengungkapkan senyum saat dia memberikan beberapa ah. Div menjawab, Aku tahu kamu bukan orang jahat, aku juga merasa bahwa aku juga tidak jahat. Jika Kin Mu benar-benar menjadi setan, kita harus menyalahkan mereka. Selain kita, sisanya dari desa tidak ada gunanya. Nenek sih menjadi marah, kutubu kusialan, apakah Anda membeda-bedakan orang-orang yang mengembangkan jalan iblis? Tuli mencibir dan mencabut telinga besinya, menandakan bahwa dia tidak ingin memperhatikan mereka lagi. Kepala desa sakit kepala dan berkata, kita semua berasal dari desa yang sama sehingga semakin sedikit yang mengatakan, semakin baik. Tuli, kembalikan telingamu, itu benar-benar menakutkan. Tuli menusuk telinganya dengan plop dan kepala desa melanjutkan, aku berpikir untuk membawa Mu'er ke alam gelap dan melihat apakah ada desa yang bebas di sana. Semua orang melompat kaget. Kepala desa tersenyum, jangan khawatir, ketika saya pertama kali memasuki rilem gelap, itu 400 tahun yang lalu. Saya juga telah meningkat dalam 400 tahun terakhir. Biarkan saya punya waktu untuk membuat persiapan dan kemudian membawa Mu'er berkeliling ke gelapan. Babak 82, Kin dari Kinmu Dini hari berikutnya, Ling Yuksyu datang ke penginapan untuk mencari Kinmu dan mengucapkan selamat tinggal. Dia masih sama, menggunakan rambutnya yang indah di samping untuk membuat wajahnya terlihat lebih tipis. Duduk di sebelah Kinmu, dia memesan teko teh hijau dan memiliki pandangan yang jelas, reruntuhan besar adalah tempat kemiskinan dan tidak cocok untuk tinggal lama. Dunia yang hanya bisa Anda lihat di sini adalah tempat yang sunyi. Hanya oleh berjalan keluar dari reruntuhan besar dapat Anda mengalami luasnya dunia luar. Di luar, mantra dan seni surgawi melihat perkembangan baru setiap hari sebagai Eternal Peace Imperial Preceptor dan Kaisar membangun generasi baru dengan aspirasi dan kemampuan yang luar biasa. Eternal Peace Empire saat ini sedang mengalami transformasi besar. Anda memiliki nyali dan potensi? Oleh karena itu, saya tidak ingin Anda tinggal di tempat yang begitu jauh dan terpencil. Saya mungkin seorang wanita tetapi saya juga ingin capai hal-hal hebat. Jika kamu mau pergi bersamaku, kita bisa berangkat hari ini. Kinmu bingung kata-kata. Haruskah dia mengikuti gadis ini ke Eternal Peace Empire? Dia sebenarnya sangat ingin keluar dari reruntuhan besar untuk mengalami dunia luar. Reruntuhan besar terlalu berbahaya dan dengan kemampuannya saat ini, pada dasarnya mustahil baginya untuk menjelajahi reruntuhan besar. Bahkan keberadaan seperti kepala desa belum pernah menjelajahi seluruh reruntuhan besar. Yang dia butuhkan sekarang adalah pengalaman. Orang-orang di luar reruntuhan besar datang ke reruntuhan besar untuk pengalaman namun dia ingin keluar dari reruntuhan besar untuk pengalaman itu. Undangan Ling Yuksiu sangat menggoda baginya. Meskipun Imperial Preceptor sangat ingin menyatukan reruntuhan besar dan menempati di sini, Kin Mu tidak punya perasaan buruk terhadapnya. Sebaliknya, dia memegang Eternal Peace Imperial Preceptor dengan harga tinggi. Untuk Eternal Peace Imperial Preceptor membuat perubahan besar dan mempekerjakan sekte lain untuk digunakan sendiri untuk menciptakan seni pamungkas bersama dan untuk mempromosikan pengembangan mantra dan seni surgawi. Semacam ini pikiran dan bakat membuat Kin Mu mengaguminya. Dia ingin pergi keluar untuk menemui generasi baru dan seni pamungkas baru yang telah didirikan oleh talenta tiada bandingnya. Di mana Anda tinggal, tanya Kin Mu. Ibu kotanya, jawab Ling Yuksiu. Pemuda itu merenung dan tersenyum, Ibu kota kekaisaran perdamaian abadi, saya pasti akan pergi ke sana. Anda dapat kembali ke ibu kota terlebih dahulu, saya akan menemukan Anda ketika saya pergi ke sana. Ling Yuksiu mengerutkan kening, kamu tidak akan pergi denganku. Kin Mu sakit kepala, wali saya memiliki aturan ketat. Saya harus menghapus tes mereka sebelum saya bisa meninggalkan rumah. Ada sembilan penjaga, oleh karena itu, ada sembilan tes untuk saya lewati sebelum saya bisa keluar untuk pengalaman. Ling Yuksiu heran, bahkan dengan kemampuan Anda, Anda tidak dapat lulus ujian. Dia merasa tidak bisa dipercaya. Dengan mengangkat pisau, Kin Mu membunuh Fu Ting Yue dan itu benar-benar menakjubkan. Orang harus tahu bahwa Fu Ting Yue adalah praktisi seni bela diri nomor satu di Kota Naga Perbatasan, meskipun menjadi orang nomor satu di Kota Naga Perbatasan tidak berarti apa-apa di Kerajaan Perdamaian Abadi, kemampuan Kin Mu dianggap luar biasa di alam Embryo Spirit. Di matanya, dia tidak memiliki masalah untuk masuk sepuluh besar di Eternal Peace Empire. Namun dengan kemampuan semacam ini, Kin Mu tidak bisa lulus ujian wali. Aturan keluargaku sedikit lebih ketat. Kin Mu menjawab dengan malu, saya harus lulus sembilan ujian sebelum saya dianggap dewasa tetapi saya belum menyelesaikan satupun. Kalau begitu, aku akan menunggumu di ibu kota. Benar, ada cermin inspeksi yang menjaga perbatasan, jika kamu melewati perbatasan, kamu harus berhati-hati. Ling Yuksiu berdiri dan hendak berjalan keluar tetapi dia tiba-tiba berhenti, memberikan senyum yang belum juga tersenyum, aku sudah memberimu sapu tangan jadi tidakkah kau harus memberiku sesuatu kembali. Kin Mu segera mencari tubuhnya dan tidak bisa menemukan sesuatu yang berharga untuk diberikan sebagai hadiah. Berpikir sejenak, dia menurunkan palu besinya dan memberikannya padanya. Ling Yuksiu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sambil menggigit bibir merahnya, dia bertanya, kau memberi palu besi besar untuk seorang gadis. Kin Mu menggaruk kepalanya dan menurunkan babi pembantaian pisau, tongkat bambu, kuas dan tinta, dan sekantong koin naga, bergumam, pilih yang Anda suka. Lupakan, aku akan mengambil palu besi besar kalau begitu. Ling Yuksiu sakit kepala dan membawa palu besi besar keluar dari penginapan. Di luar penginapan, banyak praktisi seni surgawi berdiri di kedua sisi pintu. Kin Fei Yue menarik ke kuda sambil berdiri di sana. Ketika dia melihat Ling Yuksiu berjalan keluar, dia melihat palu besi di tangannya. Meskipun ada keraguan di dalam hatinya, dia tidak mengajukan pertanyaan dan segera berkata, persiapan untuk kapal telah selesai. Semoga anak ketujuh muda, ketujuh putri naik kuda. Ling Yuksiu membalik tubuhnya ke atas kuda. Melihat Kin Mu yang terperangah di penginapan, dia mengedipkan matanya dan meludahkan lidahnya. Kin Mu kaget kosong dan tergagap, ye, kamu. Aku tuan muda ketujuh yang gemuk yang kamu gambarkan gemuk. Cower, mari kita bertemu lagi di ibu kota. Ling Yuksiu terkikik, suaranya jernih dan nyaring seperti bel. Dengan tangan memegang palu besi besar, tangannya yang lain sedang memecahkan kuda. Kin Mu tertegun saat dia meraih sapu tangan harum di tangannya, tidak bisa mengatakan apa-apa. Kin Fei Yue melambaikan tangannya dan banyak praktisi seni surgawi dari perdamaian abadi menangkap Ling Yuksiu dalam langkah cepat. Dia kemudian melirik ke arah penginapan sebelum pergi ke penginapan dan duduk di depan Kin Mu. Menatap lurus Kin Mu dengan tatapan cerah, ia bertanya, nama keluarga Anda adalah Kin. Kin Mu menenangkan dirinya dan menekan keterkejutan karena tahu bahwa Ling Yuksiu adalah tuan muda ketujuh yang gemuk-gemuk. Mengangguk-angguk, dia menjawab, nama keluarga jenderal juga Kin. Saya pernah mendengar orang lain menyebut Anda sebagai jenderal kecil Kin. Di dunia yang luas ini, ada banyak orang dengan nama keluarga Kin. Kin Fei Yue menuangkan T untuk dirinya sendiri dan berkata dengan acu-ta'acu, beberapa orang memiliki nasib buruk, oleh karena itu, mereka dilahirkan dalam kemiskinan sementara yang lain memiliki nasib baik, oleh karena itu, mereka dilahirkan dalam kekayaan dan kehormatan. Nama keluarga Kin tidak dapat mewakili apapun Anda mungkin memiliki nama keluarga Kin tetapi Anda adalah orang yang ditinggalkan, orang biasa dari reruntuhan besar. Adik laki-laki, jangan berhayal, Anda tidak layak dikaitkan dengannya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, ia selesai minum cangkir itu. Teh dan meninggalkan ingot emas, berbalik untuk berjalan keluar dari penginapan. Jenderal kecil Kin, saya tidak mengerti apa yang ingin Anda katakan. Kinmu berdiri dan juga berjalan keluar dari penginapan. Pemilik penginapan segera datang dan membungkuk, Tuan muda akan kembali. Kin Fei Yue sedikit terpana. Dia mengira pemilik penginapan memanggilnya, tetapi dia tidak berharap pemilik penginapan membungkuk pada Kinmu. Tidak perlu formalitas di depan orang luar. Kinmu melambaikan tangannya dan melihat sekeliling di border Dragon City yang luas, di gedung-gedung megah dan kemakmuran. Tempat ini, adalah kotanya. Dia berjalan menuju City Lords Manor dan melewati sarang judi di mana kerumunan pria kekar membungkuk, Tuan muda. Berjalan melewati katedral, penjaga rumah bordil perempuan membawa gadis-gadis itu untuk membungkuk, menyapa serempak, Tuan muda. Berjalan melewati toko buku, pasar bunga, pasar sayuran, toko daging, restoran, toko barang antik, toko obat, apotek, toko senjata, semua orang keluar dan membungkuk kepadanya. Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda. Kin Fei Yue mengerutkan kening. Melihat Kin Mu berjalan sampai ke City Lords Manor, gerbang City Lords Manor terbuka lebar dan Fu Yun Di berjalan keluar untuk menyambutnya sambil tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, ia memerintahkan para penjaga di sampingnya, apakah kalian semua buta, tidakkah anda akan menyapa Tuan muda. Praktisi seni surgawi yang menjaga pintu membungkuk dan menyapa dengan keras, Tuan muda. Mulai hari ini, seluruh kota ini akan menjadi rumah kita. Fu Yun Di tertawa keras dan berjalan Kin Mu ke City Lords Manor. Kin Fei Yue sangat mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang salah. Dia tidak tahu mengapa Fu Yun Di akan sangat ceria dengan orang yang membunuh putranya. Itu seperti Kin Mu saat itu putranya dan bukan Fu Ting Yue. Dia tidak tahu bagaimana Kin Mu menempel pada Fu Yun Di yang kaya dan kuat. Orang barbar yang tidak beradab hanya bisa menjadi raja jalanan dan tidak pernah melangkah maju ke pengadilan kekaisaran. Berbalik untuk pergi, tubuhnya tiba-tiba bergetar ketika dia mencapai gerbang kota. Dia tahu persis apa yang salah dan menoleh ke belakang untuk melihat Manor kota yang tidak bisa dipercaya di ujung jalan. Teknik penciptaan setan surgawi, nyonya pemujaan. Dia menenangkan diri dan berbalik untuk pergi, Fu Yun Di sudah mati dan kulitnya dilucuti. Fu Yun Di di kota sekarang adalah Chult Chult Race of Heavenly Devil Chult. Pemilik Border Dragon City telah bergeser. Praktisi seni surgawi di bawah Fu Yun Di seharusnya semuanya telah berubah menjadi praktisi seni surgawi dari Heavenly Devil Chult. Seluruh kota adalah orang-orang dari Heavenly Devil Chult. Untunglah Imperial Preceptor dihentikan oleh kapal besar, atau yang lain. Dia menggigil tak terkendali. Sekarang nyonya kultus mengenakan kulit Fu Yun Di, jika pasukan besar Eternal Peace Empire memasuki kota, nyonya kultus ini hanya perlu menghancurkan kekacauan dengan kaki tangannya dan menghancurkan pilar naga Border Dragon City. Dengan cara ini, pasukan Kekaisaran Perdamaian Abadi akan dihilangkan dalam satu serangan, menyebabkan banyak kerusakan pada kekuatan Kekaisaran Perdamaian Abadi dan bahkan kemunduran yang dapat menyebabkan reruntuhan Kekaisaran Perdamaian Abadi. Melihat kembali ke Border Dragon City, pemilik telah berubah dan itu bukan tempat di mana dia atau Kerajaan Perdamaian Abadi bisa menegur surga dan bumi lagi. Kota ini sekarang milik Kin. Mungkin Kin yang sama tetapi Kin Kinmu dan bukan Kinnya. Babak 83, Persenjataan Tertinggi Aku benar-benar bisa mempelajari berbagai seni surgawi yang kuat di patung-patung ini. Dalam beberapa hari terakhir, Kinmu melayang di sekitar pilar naga dan kuil di kota naga perbatasan. Saat malam hari, ia akan tidur di kuil atau di atas pilar naga. Ketika dia bangun, dia akan mengamati dan menganalisis keajaiban patung-patung dalam keadaan kesurupan. Menggunakan mata surga untuk memeriksa patung-patung ini. Dia menganalisis tiga rahmat patung yang merupakan bentuk, aura, roh dan merenungkan tiga negara patung itu yang merupakan esensi, kekuatan, intensitas. Di matanya, patung-patung surgawi ini bukan patung tetapi sebaliknya memiliki berbagai jenis arah Ki vital yang memiliki bentuk materi dan roh internal. Mereka memiliki kekuatan luar biasa untuk memusatkan Ki menjadi esensi, mengedarkan Ki ke dalam intensitas dan membentuk Ki menjadi kekuatan. Dia masih seorang praktisi seni bela diri dan belum menyentuh seni surgawi. Namun, otaknya sudah berpikir untuk menciptakan seni surgawi dengan mengikuti metode yang digunakan oleh makhluk surgawi untuk memahat patung-patung surgawi. Kinmu sedang mengamati patung seorang dewi melangkah di sungai. Ki vitalnya mulai beredar secara aktif dan dengan desisan tiba-tiba, Ki vitalnya berubah menjadi air yang mengalir dan melonjak keluar dari tangannya, seperti sungai dengan ombak yang bergulung dan air yang melonjak. Setiap tebasan telapak tangannya memiliki suara ombak yang melonjak dan ketika telapak tangannya berganti-ganti di pinggangnya. Kekuatan telapak tangan Kinmu tumbuh lebih kuat dan tiba-tiba dengan satu tabrakan, Ki vitalnya berubah menjadi sungai begelombang dan meledak 12 meter, menghancurkan batu besar di depan kuil berkeping-keping. Serangannya ini bukan seni surgawi dan lebih seperti mantra tetapi bukan mantra. Itu mirip dengan teknik pertempuran tetapi itu bukan teknik pertempuran. Sangat aneh. Permisi. Kinmu membungkuk pada patung dewi yang menginjak sungai sebelum mundur keluar dari kuil dan pergi ke kuil kuno di sebelahnya. Di kuil kuno adalah patung surgawi wajah manusia dengan cakar harimau sambil menginjak dua naga. Kinmu duduk di depan untuk mengamati patung surgawi ini dan menganalisis. Ketika tiga sampai lima hari berlalu dengan kacau, Kinmu berhasil memahami tiga rahmat dan tiga keadaan patung dan kivitalnya tanpa sadar beredar sesuai dengan apa yang dilihatnya. Tiba-tiba, cahaya emas bercahaya muncul di tubuhnya dan setiap gerakan yang dia buat terdengar seperti logam bertabrakan satu sama lain. Bentuknya mirip dengan patung surgawi. Tiba-tiba, total tujuh cakram emas dan mempesona muncul di sekitarnya. Tepi cakram tajam dan memiliki cahaya lebih lemah, sedangkan warna emas di tengah cakram adalah yang paling kuat. Tubuh Kinmu bergerak dan menggunakan rahasia off-sword clutch, membuat disk juga bergerak. Saat kivital beredar, cahaya di jantung cakram menjadi lebih cerah. Tiba-tiba, Kinmu mengarahkan pedangnya ke menusuk ke depan dan lampu emas keluar dari tujuh disk. Lampu keemasannya sangat bagus dan seperti pedang yang sangat tipis yang terbuat dari benang emas. Cici-ci. Tujuh pedang halus yang seperti benang emas terbang dalam sekejap dan menusuk tempat di mana pedangnya menunjuk. Kinmu mempertahankan tangannya kembali dan melihat lubang pedang yang muncul di tanah. Itu masih tidak sekuat keterampilan tinju matua. Eh, ada yang salah. Kapan kivital ku menjadi white tiger vital ki? Kinmu tiba-tiba menyadari dan sedang merenungkannya ketika sesuatu yang aneh tiba-tiba meledak di harta karun surgawi embryo rohnya. Embryo rohnya mengambil nafas dalam-dalam dan langsung menyerap semua cahaya emas yang tersisa di laut emas. Kinmu tiba-tiba merasakan jantung alisnya dikosongkan, pikirannya menjadi kosong dan pusing. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan embryo rohnya telah tertidur lagi. Tunggu, kepala desa jelas mengatakan tiga eliksir dari overload body tri-eliksir teknik berarti bahwa embryo roh akan terbangun tiga kali. Mengapa embryo rohku menunjukkan tanda-tanda kebangkitan keempat? Kinmu sedikit bingung. Dengan embryo roh dalam tidur nyenyak, ia hanya dibiarkan dengan setengah dari kultifasinya, membuatnya agak berat baginya untuk terus mempertahankan mata langitnya. Karena itu ia meninggalkan kuil kuno sekaligus. Tuan Muda, Patriar telah mengirim surat kepada Anda. Ketika dia berjalan keluar dari kuil, dia melihat seorang penatua berpakaian hijau membungkuk dan berdiri di luar, dia tidak yakin sudah berapa lama dia berada di sana. Penatua berbaju hijau segera datang dan mengeluarkan sepucuk surat dari lengan bajunya, semoga Tuan Muda membacanya secara pribadi. Devil Chult Patriar punya surat untukku. Kinmu untuk sementara melepaskan fakta bahwa embryo rohnya mengalami kebangkitan keempat. Menerima surat itu, penatua dengan warna hijau segera jatuh kembali ketika Kinmu membuka surat itu kepada Yang Chult Master, sudah tiga tahun sejak perpisahan di Surging River. Seiring bertambahnya usia mereka menjadi lebih sadar akan umur mereka. Aku, saya sudah tua dan melihat umur saya, hanya tujuh tahun yang tersisa. Saya harap saya bisa bertemu Tuan Muda pemujaan lagi di masa hidup saya dan menyaksikan kenaikan Anda. Kinmu menutup surat itu. Pesan itu berarti bahwa Devil Chult Patriar hanya memiliki tujuh tahun lagi untuk hidup dan ingin bertemu dengannya lagi ketika dia masih hidup, secara resmi menjadikan Kinmu Master Kultus. Ling Yuxiu ingin aku menemukannya di ibu kota Eternal Peace dan Devil Chult Patriar juga ingin aku bertemu dengannya. Sudah waktunya bagiku untuk memutuskan apakah akan tinggal atau pergi. Kinmu menenangkan dirinya. Apakah dia ingin meninggalkan reruntuhan besar, meninggalkan desa lansia penyandang cacat dan meninggalkan keluarga ini yang telah membesarkannya. Dia memanggil Penatua berpakaian hijau dan berkata, berikan jawaban saya kepada Patriar, dalam beberapa hari saya akan meninggalkan reruntuhan besar dan pergi menemuinya. Penatua berbaju hijau itu mengakui dan berbalik untuk pergi. Kinmu merenung sejenak dan datang ke City Lords Manor. Pada saat ini, langit menjadi gelap dan di City Lords Manor, kepala desa dan yang lainnya berkumpul bersama. Orang tua ini semua mengenakan pakaian baru yang secara pribadi dijahit Kinmu untuk mereka. Kinmu telah membeli banyak sutera di kota dan membuat pakaian untuk pertama kalinya. Pakaian itu sebenarnya cukup pas hanya bawa kain yang dipilih Kinmu sedikit norak, oleh karena itu ketika orang tua mengenakan pakaian baru mereka. Mereka semua seperti tuan tanah tua dan kaya yang terlihat cerah dan cantik. Namun, ini adalah niat baik Kinmu, sehingga orang-orang tua itu semua sangat senang. Mu'er, kepala desa telah keluar dari kultivasi dan siap untuk membawamu ke alam gelap dalam kegelapan untuk mencari tempat kelahiranmu. Apoteker melambai padanya dan tersenyum, kamu akan pergi malam ini. Jantung Kinmu berdebar kencang dalam kegembiraan dan melemparkan pikiran yang ada di belakang kepalanya sebelum ragu-ragu sejenak, ada banyak bahaya dalam kegelapan, kepala desa kakek. Jangan khawatir. Kepala desa tersenyum hangat, tulang-tulang lamaku masih bisa mengatasinya. Mu'er, kali ini kita memasuki kegelapan, oleh karena itu, kamu tidak boleh meninggalkan sisiku. Nenek, serahkan kitab suci iblis surgawi pendidikan besar kepadanya untuk perlindungan. Nenek si mengeluarkan segumpal benang dari keranjang kecil dan memberi isyarat. Seutas benang terbang ke Kinmu dan melambaikan tangan Kinmu, membentuk sarung tangan dalam waktu singkat. Kinmu dengan lembut mencengkeram tangannya dan takjub. Dia tidak bisa merasakan bahwa dia mengenakan sarung tangan. Kepala desa memerintahkan lagi, Krippel, ambil cakram kaisarmu dan biarkan dia memakainya. Krippel menurunkan piringan giok dari lehernya. Piringan giok ini seperti leontin tetapi bukan leontin. Itu sebesar telapak tangan dan memiliki tulisan-tulisan aneh yang terus mengalir dan berubah. Krippel meletakkan cakram giok di leher Kinmu dengan ekspresi sedih, Mu'er, berhati-hatilah untuk tidak kehilangannya. Inilah yang kakek Krippel dapatkan sebagai ganti kakiku. Cakram kaisar bernilai salah satu kakiku. Kepala desa meyakinkan, jangan khawatir, cakram kaisar tidak akan hilang. Mu'er, buka pakaianmu. Kinmu tidak mengerti artinya dan melepas kemejanya, mengungkapkan tubuhnya yang kencang. Kepala desa batuk, tanggalkan semuanya dan jangan pakai baju apapun. Nenek si berbalik dan Kinmu melepas semua pakaiannya, meninggalkan sarung tangan di tangannya. Apoteker mengeluarkan cacing gemuk dengan hati yang pegal, cawan darah ini adalah darah berharga naga racun. Tidak mudah bagiku untuk mendapatkan ini. Cacing gemuk itu diremas olehnya dan secangkir darah kecil terisi. Tuli maju dan mengeluarkan kuasnya. Mencelupkan kuas ke dalam darah, dia mulai menggambar di punggung Kinmu. Apa yang ia gambar adalah salah satu dari empat patung di desa Lansia penyandang cacat, sesepuh kulit penyu yang memiliki ular besar melingkari tubuhnya. Ketika darah naga habis, Tuli akhirnya selesai menggambar ular besar di sekitar tubuh Kinmu. Setetes darah naga yang terakhir dipaksa keluar olehnya pada pukulan terakhir, membuat sikat bersih, muer, kamu bisa memakai kembali pakaianmu. Kepala desa melanjutkan, diam. Bungkam si pandai besi maju dan tubuhnya bergetar. Nyala api keluar dari tubuhnya dan membentuk tungku besar yang besar. Api ditungku tampaknya memiliki dewa dan setan yang tersembunyi di dalam. Mute mengangkat tangannya dan memberi dorongan keras, membuat tungku besar terbang ke Kinmu langsung. Kinmu tidak merasakan panas ketika tubuhnya menghubungi tungku besar yang terlihat sangat menakjubkan. Tungku besar menjadi lebih kecil dan lebih kecil sebelum akhirnya menghilang ke dalam tubuhnya. Kepala desa melanjutkan, Butua. Old Mamaju dan suara Buddha tiba-tiba terdengar. Dengan sinar cahaya yang menyinari 10 ribu depa, Kivital yang lebat di belakangnya membentuk Buddha Agung yang memiliki 10 ribu sinar halus di belakang kepalanya. Rulai Rulai ini melangkah, menjadi lebih kecil dan lebih kecil sebelum menghilang ke jantung alis Kinmu, menghilang tanpa jejak. Buta, giliranmu, kata kepala desa lagi. Blind mengangkat tongkat bambu dan mengetuknya di hati Kinmu, berteriak pelan, mata terbangun. Tubuh Kinmu gemetar hebat dan merasaki Vital tak terbatas bergegas dari hatinya ke kedua matanya. Dengan beberapa getaran, sembilan cincin pupil langsung muncul di matanya. Mata surga, mata langit hijau, mata langit cian, mata langit cinabar, mata langit cerah, mata langit giok, mata langit putih, mata langit valet, mata langit valet, api mata surga api. Sembilan langit mata dewa terbuka satu demi satu. Kinmu langsung merasa bahwa dunia di matanya adalah lapisan demi lapisan yang didekonstruksi dan lapisan demi lapisan yang direkonstruksi. Seolah-olah matanya bisa melihat semuanya. Ini adalah orang buta yang menggunakan kultifasinya sendiri untuk membantunya membangunkan matanya. Meskipun bukan Kinmu yang membangunkan mata ini secara pribadi, efek dari sembilan langit mata dewa tidak lebih lemah. Dunia yang dia lihat sekarang benar-benar berbeda dari apa yang biasanya dia lihat. Ini adalah dunia di bawah tatapan dewa. Tubuh kepala desa melayang dan melayang tiga kaki dari tanah. Dia kemudian tersenyum, sekarang ini sudah cukup. Muir, ikuti aku, kita akan mengunjungi Dark Realm. Nenek si membuka mulutnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak menghentikan mereka untuk pergi. Muir, hati-hati. Jika kamu menghadapi bahaya, tinggalkan saja kepala desa yang mengutuk orang tua terkutuk itu dan lari kembali dengan kemauanmu sendiri. Kepala desa dipenuhi kepercayaan saat dia membawa Kinmu dan melayang keluar dari kota. Tertawa keras, jangan khawatir nenek si, aku pasti akan membawanya kembali dengan selamat dan sehat. Bab 84, Keanehan Dalam Kegelapan Di depan gerbang kota dan menghadapi kegelapan yang tak terbatas, Kinmu tidak bisa membantu tetapi merasa cemas. Kegelapan yang bisa membunuh siapapun yang disentuhnya ada tepat di depannya. Berdenyut dengan lembut seperti makhluk hidup, kegelapan itu ditangkal oleh cahaya yang dilepaskan oleh pilar naga dan kuil-kuil di alun-alun kota. Dia akan memasuki kegelapan. Di belakangnya, nenek si, butua, cacat dan yang lainnya jauh lebih cemas darinya. Saat gerbang kota berderit terbuka, rasanya hati mereka dicengkram. Tujuh getaran terdengar dari tubuh kepala desa. Seolah-olah tujuh berangkas harta karun terbuka di tubuhnya, membuat auranya tiba-tiba sangat keras. Mengangkat dan surgawi saat dia melayang menuju kegelapan, dia berkata, Mari kita pergi, muer. Kinmu segera mengikutinya dan menatap kepala desa dengan mata dewa sembilan surganya. Dia tidak bisa tidak terkejut ketika dia tidak melihat kepala desa tanpa anggota tubuh tetapi melihat dewa yang mengesankan sebagai gantinya. Pada saat ini, di matanya, kepala desa adalah dewa dengan anggota tubuh yang kuat yang mirip dengan dewa yang dilihatnya di kuil. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kepala desa adalah dewa yang hidup dan para dewa di kuil-kuil baru saja dipahat. Aku tahu lelaki tua itu masih sendiri. Blind menyandarkan dirinya di tongkatnya dan menghela nafas, orang tua masih jauh lebih kuat dari kita. Mute menganggupkan kepalanya berulang kali dengan nada setuju, ah ah, ah ah ah. Mute benar. Div menyetujui, hanya saja kita tidak tahu berapa lama orang tua itu bisa bertahan. Jika dia tidak bisa bertahan cukup lama, keduanya akan mati. Nenek segera meludah dua kali, pooh-pooh. Sentuh kayu, semoga beruntung bersama mereka. Dalam kegelapan, Leontin Batu Giok didadakinmu menyala sementara pemuda itu dengan hati-hati mengikuti kepala desa yang melayang ke depan dalam kegelapan. Kembali untuk melihat-lihat, Border Dragon City seperti kota seratus dewa dalam kegelapan. Ada naga besar di tembok kota dan dewa-dewa besar berdiri tegak di kota, menjaga sebidang tanah untuk mencegah kegelapan dari dekat. Kepala desa. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan segera berkata, Embryo rohku tertidur lagi. Sosok kepala desa terhuyung-huyung dan nyala api berkobar di sekitar tubuhnya hampir padam. Dia segera menstabilkan pikirannya dan bertanya, Mu'er, Anda belum memberitahu orang-orang tua itu, kan? Pada saat keadaan pikirannya goyah, suara iblis aneh datang dari kegelapan. Seolah-olah iblis-iblis dalam kegelapan saling berbisik, mencoba mengambil keuntungan dari kesempatan itu ketika nyala api padam untuk menerobos masuk. Kinmu melihat sekelilingnya dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya, aku tidak punya waktu untuk memberitahu nenek dan yang lainnya. Kepala desa, tidakkah Anda mengatakan setiap kebangkitan adalah salah satu ramuan dari tuan tubuh tiga teknik eliksir? Aku sudah bangun tiga kali dan membangunkan tiga ramuanku. Sekarang setelah embryo rohku tertidur lagi, itu akan menjadi kebangkitan keempat ketika bangun lagi. Apakah ada yang salah ketika aku berkultivasi? Kepala desa menghela nafas lega dan tersenyum, ini adalah hal yang baik. Tiga dalam overload body tri eliksir teknik bukan tiga dalam satu, dua, tiga, empat. Jalur menghasilkan satu, satu menghasilkan dua, dua menghasilkan tiga dan tiga menghasilkan semua tiga hal. Tiga dalam overload body adalah tiga dari tiga yang menghasilkan semua hal, oleh karena itu ada kemungkinan terbangun beberapa kali. Kinmu tiba-tiba melihat cahaya dan berseru dengan kagum, kepala desa bijak. Keringat bergulung dari dahi kepala desa ketika dia berseru pada dirinya sendiri, aku benar-benar cerdas. Setelah penjelasan itu, tidak peduli berapa kali Kinmu terbangun di masa depan, akan mudah bagiku untuk menjelaskan. Si kecil itu mudah untuk membodohi tetapi akan lebih sulit bagi orang-orang tua di desa untuk percaya padaku. Untungnya mereka belum tahu tentang ini. Namun, Kinmu tidak merasa bahwa akan ada kebangkitan kelima karena semua cahaya kemasan di laut emas diserap oleh embryo rohnya. Kegelapan itu tebal dan saat mereka masuk lebih dalam kekegelapan, kegelapan di sekitar mereka berubah semakin padat. Itu berbeda dari apa yang telah dilihat Kinmu sebelumnya. Sebelumnya ketika dia mengulurkan tangannya, kegelapan benar-benar memudar dan alam gelap muncul bersama dengan seorang wanita yang mengulurkan tangannya ke arahnya. Padahal sekarang, kegelapan semakin gelap. Selain tempat-tempat yang diterangi oleh cahaya kepala desa, dia tidak bisa melihat di tempat lain. Tiba-tiba layar cahaya bergetar keras seolah-olah ada beberapa monster besar menabrak layar cahaya. Kinmu segera melihat dan kulit kepalanya mati rasa. Dia melihat bayangan besar mencoba merobek cahaya yang dipancarkan dari kepala desa. Desir. Di antara rambut kepala desa, cahaya pedang melintas dan terbang ke kegelapan. Bayangan besar melengkung dan berkedip-kedip seperti hantu sebelum menghilang, tampaknya mundur kembali ke dalam kegelapan. Lampu pedang terbang kembali dan kepala desa memiliki ekspresi serius. Setetes darah dengan lembut melepaskan cahaya pedang dan tergantung di ujung cahaya pedang. Kinmu mengangkat tangannya untuk bersiap-siap mengambil setetes darah ini ketika desa buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan menyentuhnya. Ding! Setetes darah mendarat di tanah dan mengeluarkan suara ketika logam bertabrakan dengan batu. Yang mengikutinya adalah layu dan pengeringan setiap vegetasi di sekitarnya. Mengikuti kepala desa maju, hanya setelah 300 yard mereka meninggalkan daerah yang terkena dampak iblis darah itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Baru saja, kemampuan monster hitam itu sangat kuat dan tidak lebih lemah dari saya. Kepala desa memiliki ekspresi serius ketika dia melihat sekelilingnya. Dia samar-samar bisa melihat bayangan merayap di sekitarnya, bergerak dan berubah secara tidak teratur. Tampaknya ada banyak monster bersembunyi di sekitar mereka, tetesan darah itu adalah darah dewa iblis. Jika Anda menyentuh darah tadi, patung dewa yang dilukiskan tulip pada Anda akan ternoda dan tidak dapat digunakan. Mu'er, Anda telah melayang turun dari hulu sehingga kami akan bergerak ke hulu di sepanjang sungai surging. Tidak lama kemudian, mereka mencapai sisi surging river. Kepala desa melayang di atas permukaan sungai sementara kinmu mengikutinya dengan menginjak sungai. Melihat sekeliling, kinmu masih bisa melihat bayangan terus bergerak dan bisikan aneh terdengar berulang-ulang. Seolah-olah iblis dalam kegelapan sedang mendiskusikan bagaimana memakannya, membuat darahnya menjadi dingin. Namun, dengan kepala desa di sisinya, dia merasa jauh lebih aman. Kepala desa berkata, mari kita pergi ke ujung surging river. Kita harus berlari sekitar 2000 mil dan kecepatanmu terlalu lambat, biarkan aku menggendongmu. Kinmu tiba-tiba merasakan tubuhnya berubah ringan dan melayang seperti bulu angsa. Cahaya menyala di sekitar kepala desa tiba-tiba menyala terang. Dalam cahaya surgawi, tubuhnya mulai menjadi lebih dan lebih mengesankan, seperti raksasa yang mampu mendukung langit dan bumi, mengambil langkah lebar menuju hulu sungai surging. Kinmu tercengang. Kecepatan seperti ini secepat kilat. Dalam kebingungannya, mereka melewati ribuan gunung dan perairan dalam sekejap. Jika dia menggunakan mata telanjangnya untuk melihat kepala desa, kepala desa masih tanpa kaki. Namun, menggunakan sembilan mata dewa surga untuk melihat, kepala desa memiliki anggota tubuh yang kuat dan mulia seperti dewa. Dua bentuk yang berbeda ada secara bersamaan. Dalam hal itu, apakah kepala desa memiliki anggota badan atau tidak anggota badan? Dia sedikit bingung. Ketika mereka bergerak, mereka melewati gunung yang tak terhitung jumlahnya dan melakukan perjalanan mil yang tak terhitung jumlahnya. Permukaan sungai surging menjadi lebih sempit yang jelas berarti mereka semakin dekat dengan sumber sungai surging. Sepanjang jalan, Kinmu melihat banyak pemandangan yang tidak bisa dia lihat secara normal. Dia melihat raksasa mengjulang di sepanjang wilayah pantai memancarkan cahaya surgawi seperti obor. Itu adalah patung-patung batu di kedua sisi sungai surging. Di pagi hari mereka adalah patung batu biasa dan ketika di malam hari, mata telanjangnya hanya bisa melihat patung batu memancarkan cahaya tetapi dengan mata dewa, dia bisa melihat dunia lain. Selain desa-desa ini, ada juga reruntuhan kuno di kedua sisi sungai surging. Cahaya surgawi di sana seperti siang hari dan Kinmu bahkan melihat raksasa hidup bergerak di reruntuhan. Apakah ada dewa dan setan yang hidup? Dia tertegun. Selain raksasa yang bergerak di reruntuhan, dia melihat benda-benda yang bahkan lebih aneh. Dalam kegelapan, ada raksasa yang hanya muncul dalam legenda berburu makanan. Binatang surgawi yang sebesar gunung bertarung dengan monster dalam kegelapan, menghancurkan gunung dan mengacaukan bumi. Binatang buah surgawi ini memiliki cahaya surgawi di seluruh tubuh mereka dan seperti obor api dalam kegelapan. Malam ini dia melihat reruntuhan besar yang benar-benar berbeda, sebuah dunia epik yang seperti dongeng. Kembali ketika Nenesi mengambil Kinmu dari air, mereka dapat menyimpulkan bahwa Kinmu dan wanita di air telah melayang turun dari hulu. Sekarang mereka telah mencapai sumber sungai surging, jika mereka masih tidak dapat menemukan desa carefree di sana, mereka hanya bisa kembali. Reruntuhan besar terlalu besar dan terlalu berbahaya. Mereka tidak bisa mencari seluruh reruntuhan besar hanya dalam satu malam. Pada saat ini, kepala desa tiba-tiba berhenti. Kinmu segera menstabilkan dirinya dan hendak mengatakan sesuatu ketika rambutnya tak terkendali berdiri di ujung mereka. Dia segera tutup mulut dan bahkan berhenti bernapas. Di depan mereka ada pasukan besar berbaris jauh ke Great Ruins. Para prajurit pasukan ini tinggi dan agung seperti para dewa dan iblis yang bersinar terang. Namun, wajah mereka pucat dengan mata tak bernyawa dan memiliki gading yang menonjol keluar dari mulut mereka. Meskipun aura mereka sangat menakutkan, para dewa dan setan ini jelas-jelas mayat. Beberapa dari mereka kehilangan lengan dan beberapa kaki hilang. Beberapa memiliki setengah dari kepala mereka yang tersisa sementara yang lain memiliki lubang besar terbuka di dada mereka. Senjata di tangan mereka juga rusak parah. Sekarang pasukan besar yang dibentuk oleh mayat para dewa dan iblis bergegas melalui hutan dan menyeberangi sungai. Ada juga kereta perang perunggu kuno di tentara. Kereta perang hancur dan bendera perang yang tergantung padanya juga penuh lubang. Kapal perang perunggu yang juga berlayar dari jauh. Kapal perang perunggu ini juga sangat usang dan memiliki lubang besar di sisi kapal. Tiang-tiang kapal juga runtuh. Kinmu tidak berani bernapas dan bahkan kepala desa menahan nafas saat dia diam-diam melihat pasukan tentara yang aneh ini. Ketika pasukan mayat ini telah menyeberangi sungai surging, Kinmu kemudian terengah-engah. Kepala desa juga menghembuskan nafas yang suram dengan tatapannya yang berkedip-kedip, mari kita ikuti dan lihat. Setelah selesai berbicara, dia melayang menuju pasukan mayat. Tiba-tiba, suara pembantaian yang mengguncang langit datang dari depan dan getaran mengerikan datang. Kepala desa membawa Kinmu ke puncak gunung dan mereka berdua terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka hanya bisa melihat mayat dewa dan iblis yang rusak parah berperang. Yang mereka lawan juga mayat-mayat yang memegang semua jenis senjata dan mengeluarkan cahaya yang sangat intens yang bersinar ke lembah, menerangi seperti siang hari. Ini adalah medan perang kuno para dewa dan setan. Kepala desa memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi dan segera menarik Kinmu kembali sambil berkata dengan sungguh-sungguh, saya telah datang ke medan perang kuno para dewa dan setan pada hari itu sekali dan sangat berbahaya bahwa saya hampir tidak bisa keluar hidup-hidup. Pada hari itu, tidak ada satupun mayat para dewa dan setan yang bisa terlihat. Hanya ketika kegelapan melonjak, mayat itu akan bangkit dan berbaris ke medan perang untuk perang. Kinmu bingung kata-kata. Kebencian macam apa yang mereka miliki untuk satu sama lain agar para dewa dan setan ini masih terus berjuang setelah kematian mereka. Mu'er, berhati-hatilah. Kita berada jauh di dalam reruntuhan besar sekarang, jangan berkeliaran. Kata kepala desa dengan sungguh-sungguh. Bab 85, perahu tunggal di lautan kabut. Ketika mereka terus menuju sungai, hanya 30 mil yang tersisa sampai sumber sungai surging. Namun, hal-hal aneh terjadi. Kinmu melihat cahaya terang di depan yang menerangi kegelapan. Ada sebuah desa dan lampu-lampu sangat mencolok dalam kegelapan. Di desa itu, ada seorang yang lebih tua menempelkan dan mengikat kapal kertas. Setiap kali kapal kertas selesai, secara otomatis akan terbang keluar dari desa dan dermaga dan tepi sungai. Di sungai, pria dan wanita yang basah kuyup akan naik ke perahu dan kapal kertas itu akan melayang ke jantung sungai tempat kabut tebal itu dan menghilang ke kabut tebal. Mereka adalah pembawa pesan kematian. Kepala desa berbisik, mereka muncul di malam hari untuk mengekstradisi orang-orang yang mati di sungai. Jangan khawatirkan mereka. Utusan maut. Kinmu penasaran dan memberi beberapa tatapan lagi pada sesepuh. Wajah Penatua itu buram seolah-olah ada kerudung yang menutupi wajahnya, Kinmu tidak dapat melihat penampilannya. Penatua di desa tampaknya memperhatikan ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Kinmu. Darah Kinmu mengalir dingin dan merasakan jiwanya goyah, seolah-olah sedang berusaha terbang keluar dari tubuhnya. Namun, pada saat ini, suara Buddha yang meledak datang dari jantung alisnya. Jejak Rulai yang diletakkan Matua di jantung dahinya bersinar terang dan menghalangi pandangan Tetua itu. Makhluk hidup tidak bergerak lebih jauh, sebuah suara tidak jelas melintas ketika Penatua itu menundukkan kepalanya dan terus menempelkan kapal kertasnya. Kepala desa berkata dengan bijaksana, Mu'er, jangan ikut campur dengan dunia setelah kematian. Dunia setelah kematian. Kinmu tertegun dan bertanya, kami jelas berada di reruntuhan besar dan ini bukan dunia setelah kematian, mengapa kepala desa berkata begitu. Ada banyak tempat aneh di Great Ruins yang terhubung dengan dunia yang berbeda. Desa kecil itu adalah tempat yang menghubungkan dunia setelah kematian dan dunia nyata kita. Kepala desa menjawab, tidak hanya reruntuhan besar memiliki tempat-tempat seperti ini, ada juga tempat-tempat serupa di luar reruntuhan besar. Jika Anda meninggalkan reruntuhan besar dan bertemu desa seperti itu dan sesepuh seperti itu, jangan terlibat dengan mereka. Jika Anda tidak, mereka memprovokasi mereka, mereka tidak akan ikut campur dengan dunia nyata. Namun, mereka sangat berpengetahuan dan Anda dapat meminta mereka untuk petunjuk. Saudaraku, bolehkah saya bertanya bagaimana cara pergi ke desa Carefree? Penatua mengangkat satu jari dan menunjuk ke arah kegelapan, kamu tidak bisa pergi ke desa Carefree yang sebenarnya. Kepala desa mengucapkan terima kasih dan mereka terus bergerak maju. Tidak tahu seberapa jauh mereka berjalan, Leontin Batu Giok didadak Kinmu tiba-tiba melayang dan menunjuk ke depan. Hati Kinmu bergerak sedikit, kepala desa. Kepala desa berbalik dan melihat pemandangan ini sebelum menganggukkan kepalanya dengan lembut. Kinmu menurunkan Leontin Batu Giok dan ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia melepaskan tangannya. Leontin Batu Giok melayang ke atas dan terbang ke depan. Kepala desa segera membawa Kinmu untuk mengikuti Leontin. Kecepatan mengambang dari Leontin Batu Giok tumbuh lebih cepat dan lebih cepat seolah-olah itu adalah bintang jatuh yang menembus kegelapan. Kinmu dan kepala desa dengan cepat menyusul dan tiba-tiba mendengar suara, celepuk. Itu terdengar seperti bola kecil yang jatuh ke sungai ketika Leontin Batu Giok itu bertabrakan dengan selaput tak terlihat dan menciptakan riak di udara. Di depan Kinmu dan kepala desa, sepertinya ada dunia aneh yang perlahan membuka dengan riak-riak itu. Di depan mereka adalah tanah luas yang diselimuti oleh kabut yang memiliki gunung-gunung yang menjulang. Tanah itu tersembunyi jauh di dalam kegelapan, tumpang tindi dengan kegelapan yang sebenarnya bukan kegelapan. Benar-benar ada dunia lain di kegelapan. Kepala desa membawa Kinmu untuk mengejar ketika dia merentangkan tangannya untuk mengambil Leontin Batu Giok, tidak dapat berkonsentrasi, disinilah desa cari free berada. Apakah orang tua saya akan berada di sini? Leontin Batu Giok itu masih bergetar di tangannya seolah ingin terbang ke lokasi pemiliknya. Kinmu mengenakan Leontin Batu Giok kembali di lehernya dan menggunakan Leontin Batu Giok untuk memimpin jalan. Kepala desa segera menghalanginya dan berkata dengan tenang, Muir karena kita sudah ada di sini, tidak perlu terburu-buru. Kita harus mengambil langkah demi langkah. Ada sesuatu yang aneh. Kinmu menenangkan dirinya dan berjalan ke depan. Barisan pegunungan di sini anggun tetapi tertutup kabut abu-abu, membuatnya tampak buram. Apakah ini benar-benar desa riang? Bukankah pembawa pesan kematian mengatakan mereka tidak akan menemukan desa cari free? Kabut kelabu di depan membuat pegunungan samar-samar terlihat. Tiba-tiba retakan renyah terdengar di bawah kaki Kinmu dan sebuah suara keluar, aduh, kau menyakitiku. Kinmu melompat kaget dan segera melihat ke bawah. Dia melihat tangan kerangka menarik dirinya keluar di bawah kakinya dan tengkorak muncul dari kabut, menatapnya, dengan rongga mata kosongnya. Manusia! Tengkorak itu memberikan teriakan menusuk yang bergema di dunia kelabu kabur ini. Kinmu segera mundur satu langkah dan celah lainnya terdengar di bawah kakinya. Baru sekarang dia melihat kerangka yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Ada banyak tulang yang terakumulasi dan ditumpuk bersama, tidak menyadari betapa dalamnya itu. Sembilan langit di matanya berputar ketika dia melihat ke arah gunung dan menggigil tak terkendali. Gunung-gunung di dalam kabut dibangun oleh banyak tulang. Tulang-tulang ini membentuk tumpukan dan tumpukan gunung sambil disembunyikan di dalam kabut. Rambut kinmu berdiri di ujung mereka sebagai tulang di tanah berdiri satu per satu. Kerangka bergoyang ketika mereka berdiri di kabut abu-abu kabur dan semua jenis suara terdistorsi bergema di kabut. Manusia Dimana manusia Sudah sangat lama sejak manusia datang Manusia mana yang bisa pergi ke sini Mereka memiliki daging Kita tidak memiliki daging Mencuri daging mereka Kepala desa mengerutkan kening saat dia melihat jauh Gunung-gunung jauh juga gemetar dan gunung-gunung berdiri dan melangkah seperti monster yang dibentuk oleh tulang putih yang tak terhitung banyaknya. Ketika gunung-gunung tulang putih berjalan ada juga banyak kerangka menari-nari di sekitar dan memanjat gunung membuat tulang-tulang putih ini lebih besar dan lebih besar. Tulang-tulang ini masih memiliki kekuatan para dewa dan setan yang jelas berarti bahwa mereka adalah tulang para dewa dan setan. Suara bising kerangka itu keras dan kacau saat mereka terus menjerit untuk memakan manusia yang telah berjalan ke sini. Dari mana datangnya begitu banyak tulang kering. Kepala desa juga tidak bisa membantu tetapi berteriak-teriak. Beberapa kerangka kecil yang hanya tiga kaki berlari keluar dari kabut abu-abu dan meraih kaki Kinmu untuk menggigit. Kinmu menghancurkan mereka dengan telapak tangan tetapi bahkan lebih banyak kerangka berantakan saat mereka berlari. Itu seperti ombak besar di laut besar. Sangat menakutkan. Kivital kepala desa mengalir keluar dan berubah menjadi lampu pedang tetapi ada terlalu banyak kerangka di sini. Bahkan dia mengalami sakit kepala terutama terhadap tulang dewa dan iblis karena mereka bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Namun pada saat ini cahaya bersemi dari jantung alis Kinmu dan penampakan Buddha besar muncul di belakang mereka untuk berjaga-jaga. Kerangka yang tak terhitung jumlahnya langsung menjerit dan melarikan diri ke segala arah. Banyak kerangka berkumpul bersama saat melarikan diri dan berubah menjadi raksasa berlari. Beberapa raksasa tersandung dan berubah menjadi kerangka yang tak terhitung jumlahnya yang melarikan diri saat mereka mendarat di tanah. Ketika mereka berlari dan berlari mereka berkumpul bersama lagi dan membentuk kerangka raksasa. Kinmu menghela nafas lega. Penampakan Buddha besar yang tersisa di jantung alisnya memang memiliki efek pada kerangka aneh itu membuat mereka tidak berani mendekat. Tengkorak pegunungan jauh juga terhenti dan tampak dari jauh. Melihat Buddha besar di belakang Kinmu mereka tidak berani mendekat. Kabut abu-abu yang begelombang membuat kabut di antara gunung-gunung tampak seperti lautan kabut. Tiba-tiba ada cahaya yang bersinar dan Kinmu memusatkan perhatiannya pada cahaya. Dia sedikit terpana ketika melihat sebuah perahu kecil yang terbuat dari daun melayang di antara dua gunung tulang. Perahu kecil yang terbuat dari daun melayang di atas kabut. Di haluan perahu kecil sebuah lentera tergantung di tiang tunggal. Tidak ada layar dan lentera memancarkan cahaya lemah. Di belakang perahu seorang tukang perahu yang mengenakan jas hujan lusuh yang compang kemping dan topi bambu di kepalanya mendayung-dayung. Di bawah lentera duduk seorang pria yang juga mengenakan topi bambu, wajahnya tidak bisa terlihat jelas. Perahu kecil dengan cepat mencapai di depan mereka dan pria di bawah lentera itu berdiri. Berbalik, dia membungku ke arah tukang perahu dan mengeluarkan koin emas. Saat tukang perahu mengulurkan tangannya untuk mengambil koin emas, Kinmu segera melihat bahwa tidak ada daging di telapak tangan si tukang perahu. Di bawah topi bambu dan jas hujan anyaman terburu-buru sebenarnya adalah kerangka. Tengkorak mendayung perahu. Pria di bawah lentera itu turun dari kapal dan sedikit terkejut ketika melihat Kinmu dan kepala desa. Dia membungku dan menyapa dengan suara tua, kakak. Kinmu dan kepala desa membungku dan membalas salam, saudara. Orang itu menekan topi bambu dan berjalan pergi. Kepala desa tiba-tiba berkata, tahan langkahmu, saudaraku. Orang itu berhenti. Kepala desa bertanya, apakah saudara punya koin cadangan? Orang itu tertawa serak, kamu tidak membawa uang dan kamu berencana membuat hantu mendayung perahu. Kepala desa tersenyum, itu sebabnya saya ingin meminjam beberapa dari saudara. Tawa datang dari bawah topi bambu, dewa pedang tua, sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Tidak banyak orang yang tersisa dari generasi kita. Ini juga nasib yang bisa kita temui di sini. Baik, aku akan memberimu beberapa koin Fengdu. Dia mengulurkan telapak tangannya dan beberapa koin emas melayang di telapak tangannya. Dengan ekspresi serius, Kivital kepala desa menunjukkan bentuknya, tangan dan kaki yang tumbuh. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan meraih koin emas. Saat kedua tangan mereka saling bersentuhan, tubuh mereka berayun. Ria di bawah topi bambu itu menarik tangannya dan berbalik untuk pergi sambil menghela nafas, kamu sudah tua tapi kamu masih sedikit lebih kuat dariku. Tapi ada baiknya aku lebih muda darimu dan bisa hidup sedikit lebih lama darimu. Kepala desa mengirimnya pergi dengan tatapannya, kamu lebih kuat dari sebelumnya tetapi kamu mungkin tidak hidup lebih lama dari aku. Itu sulit dikatakan. Ria di bawah topi bambu itu melompat dan menghilang. Kepala desa membuka telapak tangannya dan empat koin emas mendarat di tangan Kinmu. Lengan dan kaki yang dibentuk oleh kivitalnya berangsur-angsur pingsan ketika dia berkata, Muer, ayo naik perahu. Kinmu naik perahu kecil dengan khawatir. Kepala desa juga melayang dan bersandar pada tiang. Tukang perahu di bagian belakang perahu menyesuaikan haluan perahu dan mendayung perahu itu dengan tidak terburu-buru saat berlayar stabil menuju kabut tebal di kedalaman gunung kerangka. Babak 86, Alam Hidup Orang Mati Kinmu duduk di bawah lentera dan Leontin Batu Giok di depan dadanya memancarkan cahaya lemah. Leontin Batu Giok masih ingin melayang dan terbang jauh. Ini bukan desa Riang. Jika tidak, di mana tepatnya desa Riang? Kapal kecil itu berlayar maju tanpa tergesa-gesa, kecepatannya tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Sejak dia naik perahu kecil ini, Kinmu memperhatikan bahwa kerangka itu tidak memperhatikan mereka seolah-olah mereka tidak bisa melihatnya. Pegunungan kerangka kembali normal dan kerangka itu tampaknya kembali mati, tenggelam kembali dalam keheningan. Kinmu menggelengkan kepalanya saat dia mengingat semua pertemuan tak terbayangkan yang dia temui di sepanjang jalan. Semua yang tidak pernah dia bayangkan sebenarnya terjadi dan setiap pertemuan lebih aneh dari sebelumnya. para monster dalam kegelapan, para utusan kematian di desa di tepi sungai, dunia dalam kabut, keperahu kecil yang mereka bawa, serta tukang perahu kerangka. Semua ini tampak begitu tak terbayangkan namun semuanya benar-benar terjadi. Selain itu, dunia dalam kegelapan reruntuhan besar tidak sesederhana yang dipikirkan kepala desa. Kepala desa awalnya mengira hanya alam gelap yang ada tetapi dari tampilannya, alam gelap sederhana tidak bisa sepenuhnya menjelaskan apa yang telah mereka lihat. Dark Realm mungkin ada dan bisa saja ada dunia lain dalam kegelapan selain Dark Realm. Kepala desa, siapa orang yang memberi kita koin Fengdu? Kinmu menoleh untuk mengintip tukang perahu dan bertanya dengan suara rendah. Seorang teman lama. Kepala desa memiliki ekspresi acuh tak acuh, saya sudah lama tidak melihatnya dan saya belum mendengar kabar tentang dia. Saya pikir dia sudah mati tetapi saya tidak berharap dia masih hidup. Ini sangat mengesankan bagi orang-orang dari era saya untuk bertahan hidup sampai sekarang. Pikiran Kinmu berkeliaran jauh. Era kepala desa harus memiliki sejumlah besar tokoh heroik yang seperti era semua bintang. Banyak orang yang terguncang dunia pastilah dilahirkan saat itu sama mengesankannya dengan kepala desa. Namun, sangat disayangkan bahwa waktu tidak menunggu siapapun. Bahkan jika mereka tak tertandingi di generasi mereka, mereka mendekati usia tua di tahun-tahun terakhir mereka, meninggalkan mereka dengan tidak lama hidup. Aku tidak mengira dia masih sangat aktif dan suka berlari di sana-sini. Aku tidak tahu dia akan lari ke sini kali ini. Kepala desa tersenyum, dia tahu cara belajar lebih dari saya dan telah menemukan lebih banyak misteri daripada saya. Sebenarnya, saya iri betapa bebas dan mudahnya dia hidup, lebih santai dari saya. Mu'er, Anda mungkin bertemu dengannya di masa depan, karena ia tidak memiliki rumah yang tetap dan suka bergabung dalam kesenangan di mana-mana. Namanya Lin Jing. Ia memiliki tahil alat di bawah mata kirinya dan kehilangan jari manis di tangan kanannya yang terputus oleh saya. Kepala desa, ke mana kapal ini membawa kita? Kin Mu melihat sekeliling dan mereka cukup jauh dari pintu masuk dunia yang aneh ini. Dia tidak bisa melihat dari mana mereka berasal dan tidak tahu ke mana mereka pergi jika mereka terus melayang seperti ini. Selanjutnya, siapa yang tahu apakah ini reruntuhan besar? Ini bahkan mungkin bukan dunia dari Great Ruins. Kepala desa sedikit mengernyit. Liontin Gyok Kin Mu telah membawa mereka ke sini dan itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan kejadian aneh seperti itu dan datang ke tempat yang aneh setelah tinggal di Great Ruins untuk waktu yang lama. Namun, karena Liontin Batu Gyok Kin Mu telah membawa mereka ke sini, itu harus terkait dengan asal-usul Liontin Batu Gyok. Sekarang mereka tidak tahu di mana mereka berada dan mereka tidak bisa turun kapal, mereka hanya bisa membiarkan perahu dan tukang perahu aneh membawa mereka ke tempat yang tidak diketahui. Mu'er, jika aku tidak mengeluarkanmu, aku mungkin tidak akan pernah menemukan tempat ini sama sekali. Ketika dia berbicara, kabut di depannya berubah pingsan dan mengungkapkan tanah yang luas. Gunung-gunung itu bukan lagi gunung kerangka dan di samping pantai lautan kabut, ada dermaga yang terbuat dari kayu, tempat hanya perahu yang bisa berlabuh. Perahu kecil yang terbuat dari daun terhenti dengan lembut saat mencapai dermaga. Kinmu segera mengeluarkan koin fengdu dan berencana untuk membayar biaya kapal ketika tukang perahu itu mengangkat dua jari kerangka putih. Kinmu kemudian mengeluarkan koin fengdu lain dan tukang perahu mengangguk. Mereka berdua turun dan berjalan menuju tanah. Ketika Kinmu kembali untuk melihat, dia melihat perahu kecil dan tukang perahu kerangka telah menghilang dalam kabut. Hanya lentera di haluan kapal masih mengeluarkan cahaya lemah di kabut. Tempat aneh. Leontine Giok didadanya dengan lembut melayang dan menunjuk ke depan. Kinmu mengikuti kepala desa ke depan dan tidak berjalan jauh sebelum dia melihat batu batas yang memiliki beberapa tulisan di naskah segel di atasnya. Dunia orang mati yang hidup, orang hidup tidak akan melangkah lebih jauh sementara orang mati akan maju. Kinmu membaca kata-kata di batu batas dan mereka berdua terpana. Kinmu ragu-ragu untuk bertanya, kepala desa, apakah kita masih akan maju? Kepala desa memandang ke depan dan samar-samar melihat banyak desa. Dia tersenyum dan berkata, karena kita sudah ada di sini, bagaimana mungkin kita tidak melanjutkan dan melihat apa yang ada di depan. Mari kita lanjutkan. Kinmu mengikutinya dan keduanya melintasi batu batas. Tiba-tiba, Kinmu menangis takjub. Mengangkat kedua tangannya, tangannya tanpa sadar telah menjadi tulang orang mati yang mengerikan. Dia segera membuka bajunya hanya untuk melihat dagingnya telah menghilang, hanya menyisakan tulang putih mengerikan. Melihat kepala desa, dia juga menjadi kerangka yang mengambang di udara. Yang aneh adalah kepala desa benar-benar menumbuhkan tangan dan kaki. Dada dan kepalanya semua adalah tulang putih tetapi lengan dan kakinya memiliki darah dan daging. Namun kepala desa jelas tidak memiliki tangan dan kaki jadi mengapa dia tiba-tiba tumbuh tangan dan kaki. Alam hidup orang mati, alam hidup orang mati. Mu'er, mari kita kembali, kepala desa tiba-tiba berkata. Kinmu pindah kembali ke batu batas dan melihat ke bawah untuk melihat darah dan dagingnya kembali. Sedangkan lengan dan kaki kepala desa telah menghilang sementara kepala dan dadanya kembali normal. Begitu, sebenarnya ada dunia yang luar biasa. Kepala desa tersenyum dan berjalan kembali ke dunia orang mati yang masih hidup, mari kita masuk untuk melihatnya. Kinmu menekan kejutan di hatinya dan mengikutinya ke dunia yang luar biasa ini. Kaki kepala desa mendarat di tanah dan dia mulai berjalan. Dia tiba-tiba berhenti untuk melihat tangannya dan menghela nafas dengan sedih, seolah-olah dia sedang mengingat dengan sayang anggota tubuhnya yang hilang. Di depan, barisan gunung berdiri tinggi dan ada kuil demi kuil ketika sebuah desa dengan skala pantas muncul di depan mata mereka. Mereka berdua datang ke desa ini dan menemukan bahwa ada kicau burung dan bunga harum, dan seluruh tempat itu sangat tenang. Penduduk desa hidup dalam damai dan bekerja dengan bahagia, memelihara ternak. Ketika mereka sampai di pintu masuk desa, masih ada babi putih dan montok yang mendengus ketika berjalan melewati mereka. Kinmu dan kepala desa berdiri diam di pintu masuk desa dan tidak masuk, membuat beberapa penduduk desa berbalik untuk melihat mereka dengan tatapan aneh. Setelah beberapa saat, seorang penatua terhuyung-huyung, wajahnya yang dipenuhi keriput tersenyum ketika dia bertanya, pengunjung dari luar, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Kinmu dan kepala desa membungku untuk menyapa dan Kinmu bertanya, Pak, boleh saya tahu jalan ke desa bebas rugi? Penatua itu mengangkat tangannya pada menunjuk ke bagian belakang gunung, setelah kamu melintasi gunung-gunung ini dan melewati sebuah gerbang, kamu akan dapat melihat desa carefree. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kinmu dan kepala desa naik gunung. Kinmu menoleh ke belakang dan melihat bahwa penduduk desa masih menatap mereka dengan tatapan aneh. Kepala desa menjelaskan, di mata mereka, kami yang mati karena itu mereka memandang kami seperti itu. Kinmu menoleh ke belakang dan berkata, Kepala desa, ada sesuatu yang aneh. Kakek buta membantuku membuka sembilan mata dewa sehingga bahkan ketika mataku tidak ada, aku masih bisa melihat sesuatu yang kabur. Kepala desa berhenti, apa yang kamu lihat? Kinmu menjawab, aura setan di tubuh mereka. Kepala desa berpikir dalam-dalam dan menjelaskan, alam orang mati harus memiliki aturan yang mengubah hidup dan mati. Ini adalah kekuatan para dewa dan iblis. Ketika kita masuk ke sini, kita tampaknya tidak memiliki daging tetapi ketika kita keluar dari kehidupan. Dunia orang mati, daging kita segera muncul kembali. Ini berarti bahwa daging kita sebenarnya masih ada, hanya saja itu dilanggar oleh aturan, oleh karena itu, kita tidak dapat melihat atau menyentuhnya. Mu'er, karena sembilan langit Tuhanmu mata masih ada di sana, dapatkah Anda menggunakan kivital Anda untuk mengeksekusi sembilan surga mata dewa Anda? Kinmu segera mencoba dan dengan cepat merasakan matanya. Dia kemudian mengarahkan kivitalnya ke matanya dan mengeksekusi formasi sembilan mata dewa surga yang tercetak di matanya. Dia langsung merasakan semua yang ada di depan matanya menjadi sangat jernih. Dia menoleh ke belakang dan semua orang di desa memiliki perubahan penampilan. Mereka bukan lagi manusia dan kerangka. Bahkan ternak dan babi gemuk itu telah berubah menjadi kerangka. Kerangka penduduk desa berbeda dari kerangka manusia dan memiliki bentuk aneh yang jelas bukan manusia. Kinmu menggambarkan apa yang dilihatnya dan kepala desa merenungkan sebelum menjawab, mereka adalah Iblis Surgawi. Horde Iblis Surgawi, Kinmu menatap kosong. Horde Iblis Surgawi adalah ras Iblis. Iblis Surgawi Anda mungkin memiliki dua kata, Iblis Surgawi, tetapi mereka semua masih manusia dengan nama kultus Iblis Surgawi. Namun, Iblis Surgawi Horde berbeda. Legenda mengatakan bahwa Iblis Surgawi Horde adalah sebuah ras yang datang dari negeri asing dan memiliki sifat yang sangat kuat untuk menyerang negara lain. Adapun dari mana mereka berasal, tidak ada yang tahu. Beberapa legenda mengatakan, kepala desa berhenti dan tidak melanjutkan. Melihat ke depan, dia berkata, mungkinkah ini dunia Iblis Surgawi? Sepertinya tidak. Mari kita teruskan, jika ini dunia Iblis Surgawi, kita harus segera pergi. Melintasi beberapa gunung, mereka akhirnya datang sebelum gerbang yang dibicarakan oleh tetua di desa. Dengan dua gunung sebagai pilar, ada jembatan batu di gerbang gunung sebagai balok. Ditulis di dinding gunung adalah dua kata, Fengdu. Hati Kinmu melompat dan memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. Legenda mengatakan bahwa Fengdu adalah gerbang neraka, mungkinkah ini neraka? Namun, kepala desa menutup mata untuk itu dan berjalan melewatinya. Kinmu segera mengikuti dan ketika mereka melihat apa yang ada di depan mereka, hati mereka berdua sedikit terkejut. Di depan mereka, di pusat kota-kota persegi, ada kuil-kuil dan kuil-kuil yang agum dan megah yang mencapai melalui awan. Ada kota-kota yang tak terhitung banyaknya, istana yang tak terhitung banyaknya dan kuil-kuil yang tak terhitung banyaknya. Sejauh mata memandang, tidak ada ujung ke kota-kota. Ini adalah dunia yang luas, tak terbatas dan spektakuler di balik gerbang Fengdu. Ini harus menjadi ibu kota Fengdu. Saat Kinmu memikirkan hal itu, dia tiba-tiba melihat kapal yang hancur. Itu adalah kapal yang dibentuk oleh gunung-gunung dan di kapal itu ada rantai yang mengambang di udara seperti tali layang-layang. Pada akhir string layang-layang ini diikat ke speroid abu-abu. Sebuah bola bulat besar yang setengah patah. Itu adalah bulan. Babak 87, Perangkap Kinmu bergumam, mengapa kapal bulan ada di sini? Kapal itu harus kapal bulan karena memiliki kesamaan dengan kapal matahari. Sekitar bulan kapal adalah keheningan dan bahkan sosok tidak bisa dilihat. Kapal ini telah runtuh dan terbentang rata di antara gunung-gunung. Lebih dari setengah bulan pudar menggantung di langit tanpa bergerak dan kapal itu lebih dari 40 mil jauhnya dari kota terdekat. Arah di mana Leontin Batu Giok mengambang menuju adalah arah kapal bulan. Dua kapal misterius di peta geografis Great Ruins, Sun Ship dan Moon Ship. Kinmu dan desa sudah melihat kapal Sun dan belum pernah melihat kapal bulan. Kapal bulan ini tidak lebih kecil dari kapal matahari. Kapal matahari seperti gunung berapi besar dengan kaki, memiliki puncak yang memuntahkan api dan lava mendidih. Di sisi lain, kapal bulan seluruhnya berwarna abu-abu perak, merayap di sana seperti katak perak dengan tiga kaki. Tepatnya, itu seperti katak yang membawa kapal sambil merayap di antara gunung-gunung. Seolah-olah kapal bulan masih hidup ketika gunung perlahan bergerak naik dan turun seperti bernafas. Namun, tubuh kapal sudah hancur dan dalam kondisi yang jauh lebih buruk daripada Sun Ship. Sun Ship muncul di Great Ruins dan kembali ke Sun Well, jadi bagaimana Moon Ship muncul di dunia orang mati dan tidak kembali ke Moon Well. Apakah Chare Free Village mengacu pada Feng Du atau kapal bulan? Kin Mu bergumam. Chare Free Village, apa yang riang? Ketika seseorang meninggal, mereka secara alami akan riang. Bisakah Chare Free Village merujuk pada Feng Du, dunia orang mati? Kepala desa menekan keterkejutan di dalam hatinya, namun, Chare Free Village mungkin juga merujuk ke kapal bulan. Ketika kapal bulan menembus kegelapan, orang-orang di atas kapal hidup dalam damai, riang dan tanpa kekhawatiran. Bukankah Sun Guardian memberi tahu Anda yang Chare Free Village hanya muncul dalam kegelapan tetapi dia tidak tahu di mana itu akan muncul? Ini berarti bahwa Chare Free Village terus bergerak dan jika demikian, ini dapat dijelaskan jika Chare Free Village berada di area yang dicakup oleh kapal bulan. Muncul di malam hari, oleh karena itu, kapal bulan akan bergerak di malam hari. Dengan kapal bulan membawa desa Chare Free muncul di malam hari, kapal akan terus bergerak, oleh karena itu, desa Chare Free akan terus bergerak juga, tidak memiliki lokasi yang tetap. Dia terdiam sebelum berkata, ini hanya dugaanku, namun, jika itu benar, kamu mungkin seorang Moon Herder. Aku Moon Herder, kinmu sedikit terkejut, tidak mengerti artinya. Jika kamu dilahirkan di Chare Free Village, kamu mungkin keturunan Moon Herders. Kepala desa tersenyum, bukankah kamu mengatakan kamu bertemu dengan seorang wanita yang mengulurkan tangannya kepada kamu dan mencoba untuk meletakkan telapak tangannya bersama-sama dengan kamu di pilar naga di Border Dragon City. Aku pikir wanita itu mungkin kerabatmu atau bahkan. Dia tidak melanjutkan, tapi kinmu mengerti apa yang ingin dia katakan. bahkan mungkin ibunya. Saat itu, kapal bulan pasti telah membawa Chare Free Village ke pinggiran Border Dragon Village. Sun Sip datang pada siang hari sementara Moon Sip datang pada malam hari. Wanita itu pasti menemukan kinmu dan memperhatikan Leontine Giok di lehernya, karena itu, ingin mengakuinya. Namun, berada dalam keadaan bobrok dan sunyi sepi seperti itu, bisakah Moon Herders tinggal di tempat ini? Lebih jauh, mengapa kapal bulan muncul di dunia orang mati? Tiba-tiba nyanyian merdu datang dari Moon Sip. Suara suram itu dingin dan suram, terdengar seperti seorang ibu yang merindukan anaknya yang telah lama hilang. Ketika aku pergi dari sini, Willows meneteskan air mata. Aku kembali sekarang, Snow menekup dahannya. Lama, lama sekali keras, keras hari ini. Kesedihanku meluap, siapa yang tahu, siapa yang tahu. Ketika Kinmu mendengar lagu itu, dia hanya merasakan dorongan untuk menangis, hanya saja dia tidak memiliki daging, oleh karena itu, tidak ada air mata yang harus ditumpahkan. Lagu dari kapal bulan besar itu samar-samar terlihat dan agak sepi dan melankolis. Kerinduan anaknya telah berubah menjadi temperamen yang suram. Melihat kapal bulan, ada seorang wanita tampan berdiri di haluan kapal dalam kabut abu-abu dan memandang Kinmu. Tatapan kerinduan mereka yang tak berujung tampak bertemu di udara. Kinmu ingin menutup matanya tetapi dia tidak bisa. Berdiam diri sejenak, dia kemudian berkata kepada kepala desa, kepala desa, mari kita kembali. Kepala desa sedikit terkejut dan bertanya dengan lembut, apakah kamu tidak akan naik untuk bertemu dengannya? Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan heran, dia bukan saudara saya dan ini bukan desa riang. Hati kepala desa bergetar, apa yang kamu lihat dengan sembilan mata dewa langitmu yang dibuka oleh Tunanetra? Meskipun dia kuat, Blain masih lebih kuat darinya ketika itu terlihat. Sekarang buta telah membuka sembilan langit mata dewa Kinmu, apa yang bisa dilihat Kinmu yang mungkin tidak bisa dilihatnya? Yang kulihat bukan seorang wanita dan adalah dewa iblis. Tatapan Kinmu mendarat pada wanita di kapal bulan dan apa yang dia lihat bukan ibu yang merindukan anaknya, tetapi adalah dewa iblis jahat dengan paku tulang berbentuk cakram di punggungnya yang memancarkan aura hitam. Dewa iblis bernyanyi lembut dan sepertinya memancingnya. Ini bukan situasi bertemu kerabat tetapi merupakan penipuan. Dari saat Leontin Batu Giok telah bersinar di Pilar Naga di Border Dragon City, itu adalah penipuan yang tujuannya adalah untuk memancing Kinmu untuk memasuki tempat ini. Men! Bahkan aku, seorang petualang tua juga hampir jatuh ke dalam perangkapnya. Kepala desa mengambil nafas dalam-dalam dan cahaya surgawi bersinar terang, meraih Kinmu untuk mundur dengan cepat. Sementara itu, wanita di kapal bulan tiba-tiba menjadi mengamuk dan dengan panik terbang di udara dari haluan kapal. Wanita itu berputar seperti gasing berputar di udara, tubuhnya tumbuh semakin besar. Wajahnya juga menjadi semakin jahat ketika dia akhirnya berjuang bebas dari kendala kulitnya, mengungkapkan tubuh aslinya. Itu adalah dewa iblis yang memiliki delapan kaki panjang, dua kepala, dan lima ekor. Kakinya seperti lengan manusia dan kakinya seperti tangan manusia. Dia berlari sangat cepat di udara saat dia mengejar. Padma Dali. Lotus mekar di depan kepala desa dan memenuhi langit dan tanah. Penampakan Buddha setan duduk di atas teratai ketika mereka semua mengangkat telapak tangan dan melepaskan mudra mereka di kepala desa. Para Buddha iblis ini semuanya adalah penampakan, namun, mereka tampaknya muncul dan memiliki tubuh fisik. Setiap gerakan dari para Buddha setan berbeda karena serangan datang dari seluruh kepala desa dan kinmu. Buddha seharusnya suci tetapi iblis ini membudidayakan seni surgawi iblis menjadi Buddha iblis. Dapat dikatakan bahwa itu telah mengkhianati tulisan suci dan menyimpang dari jalan. Ekspresi kepala desa tidak berubah dan tetap tenang. Sebuah cahaya pedang terbang dari jarinya dan melintas dari lotus ke lotus. Cahaya pedang begitu cepat sehingga kinmu tidak bisa menangkapnya dengan matanya dan hanya bisa melihat cahaya putih salju berkelok-kelok di antara semua Buddha lotus dan setan. Saat berikutnya, lotus semuanya hancur berkeping-keping dan kepala Buddha iblis meledak dengan keras, berubah menjadi kivital setan yang mengalir keluar ke segala arah. Sa paramita. Iblis menerkam dan tepat ketika suaranya turun, pusaran air besar muncul di belakang kepala desa dan berputar dengan cepat. Itu seperti monster yang memiliki mulut yang penuh dengan gigi setajam silet ketika pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar pusaran air. Di pusaran air ada jembatan pelangi panjang yang mengalir cepat ke pusaran air. Kepala desa dan kinmu langsung ditarik oleh pusaran air. Jembatan pelangi menarik kedua orang itu ke bagian dalam pusaran air dan bila-bila tajam yang tak terhitung jumlahnya menyerang dari segala arah, mengiris saat mereka berputar. Ujung pusaran air itu seperti surga dengan kicau burung dan bunga-bunga harum. Semuanya tampak begitu damai tetapi itu jelas di mana inti dari gerakan pembunuh iblis ini berada. Mu'er, berdirilah di rambutku. Kepala desa berteriak dan rambutnya mulai tumbuh dengan geram. Setiap helai rambut seperti pilar besar dan tebal yang menembus keluar dari pusaran air di sepanjang jembatan pelangi. Kinmu mendarat di salah satu helai rambut dan berdiri di sana. Dia hanya bisa merasakan bahwa rambut di bawah kakinya membengkak dengan cepat, menjadi lebih tebal dan lebih panjang karena hampir menembus pusaran air. Sedangkan rambut-rambut lainnya seperti tarian ular liar yang berantakan saat mereka mematahkan pedang di pusaran air yang datang ke segala arah. Pisau hancur yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke pusaran air dan dihancurkan menjadi bubuk oleh arus kuat. Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat wajah dewa iblis yang besar dan jahat di pintu masuk pusaran air. Dengan mata berbinar licik, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menunggu kepala desa mengirimnya ke mulutnya. Tepat pada saat ini, helai rambut kepala desa yang lain menerobos ke mulut dewa iblis dan menarik-narik kuat, menarik dewa iblis ke dalam pusaran air juga. Mu'er, cepat pergi ke dermaga dan naik kapal untuk pergi. Pergi sekarang. Untayan rambut dengan lembut mendorong Kinmu keluar dari pusaran air yang kemudian ditutup dengan gemuruh. Kepala desa dan dewa iblis telah menghilang. Tubuh Kinmu jatuh dari langit dan dia cukup jauh dari tanah. Jika dia jatuh lurus ke bawah, dia pasti akan mati. Dia buru-buru mengambil nafas dalam-dalam dan meniup. Embusan langsung dibuat di depannya dan kaki Kinmu dengan cepat bergerak untuk menginjak puncak hembusan, memperlambat kecepatan jatuhnya. Dia terengah-engah dan beberapa kali sebelum akhirnya mendarat di tanah. Ini masih cara free village yang dipenuhi kabut abu-abu, namun, kegelapan tidak menyerang di sini, oleh karena itu, itu masih tempat yang aman baginya. Tiba-tiba sebuah pusaran air besar muncul di atas kepalanya. Empat lengan tebal dan panjang muncul dari pusaran air dan mencakar ke arah langit. Iblis jahat itu mengangkat kepalanya ketika dia mencoba merangkak keluar dari pusaran air. Namun, ada sesuatu yang menggenggam kakinya dengan kuat dan dia ditarik kembali ke pusaran air sekali lagi. Horde Iblis surgawi. Raungan marah datang dari pusaran air. Saat Dewa Iblis ditarik kembali ke pusaran air, Kinmu melihat titik-titik hitam menyembur keluar dari pusaran air. Cepat pergi, Muir. Suara kepala desa datang dari pusaran air, silakan, aku akan menyusulmu. Cepat, jika para Dewa Iblis di kota khawatir, Anda tidak akan bisa melarikan diri. pusaran air menghilang dan suara kepala desa terputus. Di udara, titik-titik hitam jatuh ke tanah seperti bintang jatuh, mengguncang tanah dari tabrakan. Kabut kelabu kemudian mulai melonjak, menjadi semakin tebal. Ketika titik-titik hitam telah mendarat di tanah, mereka diselimuti kabut, karena itu Kinmu tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Kabut segera menyebar ke Kinmu dan membanjiri para pemuda. Dari kabut abu-abu datanglah bunyi langkah kaki berat yang seperti batu besar menekan hati. Babak 88, Gerombolan Iblis Surgawi Kepala desa ditarik oleh monster iblis ke dalam pusaran air, apakah dia Kinmu memiliki semua jenis pikiran buruk. Berbalik untuk melihatnya, dia tidak jauh dari gerbang Fengdu. Kabut belum benar-benar membanjiri gerbang, tetapi jika kabut terus naik, dia tidak akan dapat menemukan gerbang lagi. Kepala desa memiliki kemampuan yang kuat, dia pasti akan baik-baik saja. Aku harus meninggalkan tempat ini sekarang dan tidak menjadi bebannya. Buk, buk, buk. Kabut kelabu memenuhi udara dan langkah-langkah dalam kabut berantakan. Beberapa datang dari punggungnya dan beberapa datang dari sisinya. Ada juga beberapa yang menghalangi jalannya ke gerbang Fengdu. Kinmu menenangkan diri dan segera bergegas menuju gerbang Fengdu. Ketika ia berlari cepat ke depan, ia semakin dekat dan lebih dekat ke gerbang gunung Fengdu yang sangat besar ketika tiba-tiba geraman keras datang dari depan ketika bayangan terbang ke arahnya. Tanpa penjelasan, Kinmu menusup jari pedangnya. Naga ikan dari Junior Protector Swat melompat keluar, meludahkan pedang harta karun yang membelah kabut abu-abu dan menusup bayangan secepat kilat. Swash! Saat angin ribut bersiul, Junior Protector Swat mendorong bayangan itu kembali dan dengan suara menusuk, bayangan itu bertabrakan dengan pilar batu dan dipakukan sampai mati. Kinmu terus berlari ke depan dengan paksa. Saat ia melewati pilar batu, jari pedangnya menunjuk ke belakang dan Junior Protector Swat terbang kembali ke mulut naga ikan di belakangnya. Mayat bayangan meluncur ke pilar dan mengungkapkan mutan tampak menyeramkan. Sisik ikan di seluruh tubuhnya dan katak berselaput di tangan dan kakinya. Kifital Mutan itu belum menyebar dan masih melingkar di tubuhnya seperti ular berlumuran darah besar. Kinmu mencium bau amis dan tiba-tiba merasa pusing. Dia tersandung dan tahu bahwa itu jelas merupakan seni surgawi yang sangat beracun. Dia kemudian merasakan lukisan yang diambil difpadanya dengan menggunakan darah naga yang memanas dan racunnya dengan cepat menghilang. Praktisi seni surgawi. Saya benar-benar membunuh seorang praktisi seni surgawi. Kinmu tertegun dan tiba-tiba teringat ketika dia mengeksekusi kifitalnya dan menggunakannya untuk memanipulasi pedang, tungku besar yang disembunyikan bisu di dadanya telah dinyalakan dalam api dan langsung mengangkat kifitalnya seratus kali. Justru tungku hebat ini yang tiba-tiba meningkatkan kifitalnya sejauh ia bisa membunuh seorang praktisi seni surgawi dalam satu pedang. Apa yang lebih luar biasa adalah tungku besar hanya tiba-tiba meningkatkan kifitalnya ketika dia menjalankannya. Ketika Kinmu mempertahankan kifitalnya kembali, kifitalnya akan kembali seperti semula. Dengan cara ini tidak akan ada beban besar pada tubuhnya. Rasanya seperti mengisi kuali dengan air. Jika sebuah kuali hanya bisa memuat 3 ember air dan 10 ember air dituangkan, 7 ember air akan meluap keluar. Namun, tubuh manusia bukanlah kuali dan tidak ada tempat untuk kifital meluap, biasanya akan mengakibatkan tubuh meledak. Keajaiban tungku besar mute adalah setelah meminjamkan Kinmu 100 kali kifital, kifital kali ini akan kembali ke tungku besar dan tidak memengaruhi tubuhnya. Kinmu berlari ke depan dan pikirannya diproses dengan cepat, dengan begitu dengan kultivasi saya saat ini, saya juga dapat melaksanakan seni surgawi. Dalam hal ini, tidak seperti saya tidak bisa melawan horde iblis surgawi. Tungku besar yang ditempatkan mute di tubuhnya memberinya kifital 100 kali, kifital yang begitu kuat adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh Kinmu. Sebelumnya keterampilan kepalannya masih keterampilan kepalan tangan dan keterampilan pisau masih keterampilan pisau. Namun sekarang dia merasa bahwa dia bisa menggunakan kifitalnya yang 100 kali dalam tubuhnya untuk mengeksekusi seni ketuhanan keterampilan tinju dan pisau. Seberapa kuat kemampuan yang Old Ma dan Bacar telah berikan kepadanya seperti setelah menerobos ke dalam seni surgawi. Langkah kakinya tumbuh lebih cepat dan lebih cepat ketika dia secara tidak sadar menggabungkan Heaven Leg Fair Leg Skill yang telah diajarkan kripal padanya ke dalam sprintnya, menuangkan kifital tak terbatas di tubuhnya ke dalam kakinya. Kinmu memberikan peluit panjang dan kakinya melangkah keluar. Udara di bawah kakinya ditekan di bawah langkahnya dan membentuk angin kencang. Ini adalah angin yang dibentuk oleh langkah kakinya sendiri. Saat dia mengambil langkah pertama ini, Kinmu langsung merasa bahwa udara itu datar. Dimana-mana di langit yang luas itu tanah datar dan tempat-tempat ia bisa mendaratkan kakinya. Kecepatannya tiba-tiba meningkat saat dia bepergian di langit. Hanya dalam beberapa langkah, dia membebaskan diri dari kabut kelabu suram dan muncul di langit di atas kabut kelabu sebelum berlari menuju gerbang gunung Fengdu. Tiba-tiba sosok besar melompat dari kabut abu-abu. Itu adalah monster yang berkobar dengan api dan tampak seperti itu terbentuk dari lava. Pukulannya seberat gunung saat meninju ke arah berlari Kinmu. Kinmu buru-buru meningkatkan kecepatannya dan menerobos udara. Tiba-tiba pisau pemotongan babi di punggungnya terbang keluar dari sarungnya dan mendarat di tangannya. Matahari di laut timur gelombang seribu lapisan. Babi pembantaian pisau mengeluarkan kilau kemewahan seperti matahari terik melompat dari laut timur bersama dengan seribu lapisan ombak melonjak maju. Suara bentrokan berdering terus-menerus saat Kinmu bertabrakan dengan raksasa dan memantul langsung mengembalikan pisaunya kembali ke sarungnya dan berlari menjauh. Gedebuk-gedebuk-gedebuk batu jatuh ke tanah dan kepala besar mengikuti setelah itu. Raksasa lava raksasa itu dihancurkan oleh keterampilan pisaunya. Ini adalah seni surgawi dari keterampilan pisaunya. Raksasa lava adalah seorang praktisi seni surgawi yang kuat yang memiliki kekuatan besar, namun, jika dibandingkan dengan seni surgawi dari keterampilan pisau bacer, itu masih sedikit lebih lemah. Petir tiba-tiba muncul di langit ketika seorang pemuda tampan bangkit dari kabut abu-abu di bawah. Petir menyilang di antara tangannya dan sepuluh jari tiba-tiba terbuka. Petir berkelok-kelok saling membentuk jaring dan menyerang ke arah Kinmu. Seni surgawi berevolusi dari naga hijau Vitalki. Bisakah itu lebih kuat dari seni surgawi dari keterampilan tinjumatua? Kinmu berteriak dan melepaskan pukulan. Kivital di tinjunya berubah menjadi naga dan membentuk 45 kekuatan naga, Tempes of the Nine Dragon. 45 Green Dragon meraung secara luas dan kuat, menelan pemuda tampan itu bersama dengan kilatan petir dan gulungan guntur. Kedua tinju mereka bertemu dan tubuh pemuda tampan itu berubah kaku. Dia kemudian meledak dengan ledakan ketika dagingnya berubah menjadi 45 naga merah melonjak. Aku sekuat itu. Kinmu melompat kaget. Dia telah melihat kekuatan Tempes of the Nine Dragon dari tangan Old Ma tapi bagaimanapun Old Ma adalah Old Ma. Wajar kalau serangannya kuat. Namun, sekarang Kinmu telah melepaskan keterampilan tinjunya ke tingkat seni surgawi apakah dia menyadari betapa menakjubkan adalah kekuatan tunder celap Eidstrikus. Namun, Tempes of the Nine Dragons telah menciptakan keributan yang terlalu besar dan pasti akan membiarkan horde iblis surgawi dalam kabut tebal untuk menunjukkan lokasinya melalui suara. Kinmu segera mendengar suara menerobos udara dan hatinya jatuh. Jumlah horde iblis surgawi yang ditaburi oleh dewa iblis barusan terlalu banyak. Jika dia tidak bisa berada di lokasi yang menguntungkan, tidak mungkin baginya untuk bertahan melawan mereka. Dia semakin dekat dan lebih dekat ke gerbang gunung Fengdu. Tiba-tiba awan iblis hitam pekat meluncur di depannya dan menghalangi visinya. Kinmu menghela nafas dan segera berhenti, jatuh kembali ke kabut. Sebuah kepala besar muncul dari awan iblis hitam pekat. Wajah itu dipenuhi kumis keriting dan tatapannya memuntahkan api ketika dia melihat sekeliling. Awan iblis kemudian dengan cepat menyusut. Kepala besar itu juga menyusut bersama dengan awan iblis dan ketika awan iblis menyusut menjadi 3 meter, seorang wanita jelek muncul. Mulutnya dipenuhi dengan gigi kuning yang seperti paku tebal dan di punggungnya ada labu botol berdarah selama manusia, sedangkan awan iblis yang menyusut terus mengalir ke mulut labu botol. Wanita lain naik ke langit dan berdiri di atas kabut ke labu. Wanita ini memiliki fitur wajah yang cantik, kulit putih mulus, sosok yang fantastis, besar dan pinggang kurus, namun, dari punggungnya tumbuh ekor kalajengking tebal dan panjang yang diayun-ayunkan. Kedua wanita melihat ke bawah untuk mencarikinmu dan tidak menemukannya. Tiba-tiba suara pedang tajam yang tajam menerobos udara dan sebelum wanita kalajengking itu bereaksi, sebuah cahaya pedang muncul di lehernya. Wanita kalajengking itu menutupi lehernya dan ingin meletakkan kepalanya kembali di lehernya, tetapi dia tidak bisa menahannya ketika kepalanya terlepas tanpa terkendali. Ini adalah seni pedang paling dasar yang diajarkan oleh kepala desa. Belah! Wanita jelek itu memekik dan awan iblis di punggungnya muncul lagi. Dalam awan iblis berdiri seorang raksasa dan meskipun hanya ada bagian atas tubuhnya, tinjunya seperti gunung saat ia menabrak dengan kejam ke arah dari mana pedang itu berasal. Boom! Bunyi gedebuk terdengar saat rangan keluar dari kabut kelabu. Mata wanita jelek itu bersinar dan raksasa di awan iblis itu terus menghancurkan ke arah lokasi itu. Setelah raksasa di awan iblis itu meninju seratus kali, wanita jelek itu tersenyum ketika dia melihat darah berceceran di tangan raksasa itu. Dia turun ke kabut abu-abu dan kakinya menyentuh tanah. Senjata rohnya luar biasa dan merupakan labu botol darah. Raksasa dengan hanya bagian atas tubuhnya dari labu botol berdarah adalah seni surgawi yang dia kembangkan dari tekniknya. Namun, di bawah makanan dari labu botol berdarah, tubuh raksasa itu telah dimurnikan seperti baja dan besi, memiliki kekuatan yang luar biasa. Wanita jelek itu mendarat di tanah dan berjalan ke tempat raksasa itu memalu, hanya untuk melihat mayat yang telah hancur berkeping-keping. Ekspresinya berubah sangat ketika dia melihat bahwa itu bukan mayat manusia tetapi mayat pelannya. Pada saat ini, hatinya terasa dingin ketika Junior Protector SWOT menembus dari punggungnya. Di belakangnya, Kinmu diam-diam menutup dan menghilang kembali ke kabut abu-abu setelah mengambil pedangnya. Dengan lapisan kabut tebal dan keterampilan kaki mencuri surga yang Kinmu telah pelajari dari kripal, itu adalah tempat yang sempurna untuk membunuh Kinmu. Saat dia berkelok-kelok dalam kabut tebal, dia menyembunyikan diri dan menuju ke sumber suara, menggunakan pedang atau pisau untuk membunuh mereka dalam satu pukulan. Kabut kelabu yang luas secara bertahap menjadi lebih tebal dan lebih tebal sehingga Kinmu tidak bisa melihat lebih jauh dengan sembilan mata Dewa Langit. Tiba-tiba tentakel hitam leg melambai di depannya dan Kinmu berdiri di sana tanpa bergerak untuk membiarkan tentakel melewatinya. Ci-ci-ci. Suara halus terdengar saat laba-laba sutra terbang melewati tubuhnya dan membentuk jaring. Sutra laba-laba bergetar seolah ada sesuatu yang menginjak sutra laba-laba dan meregangkannya kencang, mengeluarkan nada yang seperti memetik instrumen senar. Sutra laba-laba tumbuh semakin banyak, secara bertahap menyelimuti lingkungan Kinmu. Lebih banyak tentakel dalam kabut juga melayang-layang di udara, mencoba memaksanya keluar. Kinmu mengerutkan kening dan mengarahkan kivitalnya diam-diam ke sarung tangan putihnya. Benang sarung tangan diam-diam muncul keluar seperti ular roh yang sangat baik. Benang halus ini menempel di sutra laba-laba dalam keheningan mutlak dan perlahan-lahan meliuk ke depan, merangkak dari sutra laba-laba ini ke sutra laba-laba lainnya. Sarung tangan putih ini setara dengan tulisan suci grit edukasional Heavenly Devil Scripturus dan dibentuk oleh banyak naskah kecebong. Itu bisa mengubah bentuk dan ukurannya sesuka hati, karena itu, nenek menganyam harta ini menjadi sarung tangan untuk dipakai Kinmu. Mengontrol kitab suci iblis surgawi pendidikan besar, Kinmu membiarkan benang halus itu tumpang tindi dengan sutra laba-laba. Setelah beberapa waktu, benang sarung tangan putih di tangannya terlepas dan hanya lima jari yang tertutup. Babak 89, Pedang Melawan Iblis-Iblis Kivital Kinmu bergerak sedikit dan benang kivitalnya yang setebal lengan mencabut Junior Protector Sword. Menurut gerakan lintasan otot, dia menyimpulkan lokasi sebenarnya dari pemilik tentakel. Menyatukan jari-jarinya, tangan kirinya tiba-tiba menikam dan dengungan pedang langsung datang dari Junior Protector Sword. Pedang menusuk ke kabut abu-abu dalam sekejap dan pekikan terdengar. Pada saat yang sama, jaring laba-laba bergetar dan seorang wanita dengan delapan cakar di punggungnya terbang ke arahnya di jaring laba-laba. Delapan cakar setajam silet menusuk ke arah Kinmu. Lima jari di tangan kanan Kinmu terbuka dan dengan tarikan, seluruh jaring laba-laba tiba-tiba bangkit dan membungkus delapan cakar wanita tepat di tengah. Kinmu mengeksekusi kivitalnya dan Great Education Heavenly Devil Scripturus mulai menyusut dan mengiris delapan cakar wanita menjadi potongan-potongan. Kinmu menghela nafas lega dan benang halus dari Great Educational Heavenly Devil Scripturus terus menyusut menjadi sarung tangan di tangannya tanpa bekas darah. Apa ras horde iblis surgawi ini? Mereka seperti manusia tetapi mereka bukan manusia. Mereka seperti iblis dan bukan iblis juga. Ada juga beberapa serangga seperti tetapi mereka tidak sepenuhnya serangga juga. Ini adalah sangat aneh. Menginjak jaring laba-laba, dia terus berjalan ke depan tetapi dia tidak membuat suara karena Cripples Heaven Pilfering Leg Skill benar-benar ringan. Junior Protector Sword terbang kembali ke mulut naga ikan di belakangnya. Kinmu menggunakan kivitalnya untuk mempertahankan bentuk naga ikan dari sarung pedang sehingga dia selalu siap untuk bertarung. Dia dengan hati-hati datang ke sisi horde iblis surgawi yang ditikam sampai mati oleh Junior Protector Sword untuk melihat tubuh. Itu memiliki delapan kaki tetapi semua delapan kaki itu tentakel panjang. itu menakutkan. Dengan kabut yang begitu berat, itu bukan hal yang baik untukku, bagaimanapun, itu tidak lebih baik untuk horde iblis surgawi. Selama mereka tidak bisa mengerumuni aku sekaligus, aku akan bisa menyelamatkanku kehidupan. Kinmu berdiri di kabut abu-abu dan berhenti bergerak. Sebagai gantinya, dia mendengarkan suara-suara aneh di sekitarnya. Pada saat ini, sekelilingnya tiba-tiba menjadi sunyi dan tidak ada suara yang terdengar. Kinmu mengambil batu dan menjentikannya. Batu itu mendarat di tanah dan selain suara batu yang keras dan jelas, tidak ada gerakan lain. Dia menunggu beberapa saat sebelum mengeluarkan batu lain dan masih belum ada gerakan. Kinmu akhirnya menghela nafas lega, iblis surgawi horde pasti telah terbunuh olehku. Seharusnya sekarang aman. Tiba-tiba angin kencang bertiup melintasi lembah, menyebarkan kabut kelabu yang telah memenuhi udara. Melihat dengan jelas di sekelilingnya, kulit kepala Kinmu tidak bisa menahan mati rasa. Di sekelilingnya sebenarnya berdiri sejumlah besar heavenly devil horde. Ada beberapa ratus dari mereka. Ketika dia berdiri di sana tanpa bergerak, ratusan horde iblis surgawi ini juga berdiri tanpa bergerak dalam kabut abu-abu, menunggunya untuk memberikan permainan itu. Namun, Kinmu sama sekali tidak berharap begitu banyak orang berdiri di sekelilingnya. Dia melompat ke langit dan melakukan perjalanan di udara di atas angin kencang. Begitu dia naik ke udara, ratusan heavenly devil horde juga bergerak serentak untuk menerkam pemuda di langit. Ratusan horde iblis surgawi ini juga praktisi seni surgawi dan ada delapan jenis horde iblis surgawi. Jenis pertama adalah sisik ikan mutan yang telah dilihat Kinmu. Jenis kedua adalah raksasa lava. Tiga jenis adalah pemuda tampan sedangkan jenis keempat adalah wanita jelek. Jenis kelima adalah wanita yang memiliki penampilan manusia dan ekor kalajengking. Jenis keenam adalah seorang wanita dengan delapan cakar dan jenis ketujuh adalah mutan dengan delapan tentakel. Jenis kedelapan adalah mutan dengan dua ular besar sebagai lengan. Pada saat ini, ratusan iblis surgawi horde menerjang serentak dan semua berbagai seni surgawi eksotis dan bagian tubuh yang aneh menyerang ke arah Kinmu pada saat yang sama. Dengan semua serangan yang begitu padat bersama, tidak mungkin baginya untuk bertahan melawan mereka. Rambut Kinmu berdiri tegak karena dia tahu dia tidak bisa bertahan tepat waktu dalam situasi seperti itu. Pada saat ini, aura Buddha muncul dari jantung alisnya dan seorang Buddha besar melompat keluar. Om Manipatmeham. Buddha Agung menyatukan telapak tangannya dan auranya meledak seperti cincin. Tak terhitung anggota tubuh yang terputus terbang ke segala arah saat badai topan meluluhlantakan semua horde iblis surgawi. Aura Buddha secara bertahap memudar dan penampakan Buddha Agung di depan Kinmu juga memudar sebelum menghilang seluruhnya. Itulah penampakan Buddha Agung yang telah ditempatkan Matua di jantung alisnya. Itu hanya akan meledak ketika dia menghadapi bahaya yang mengancam jiwa dan hanya bisa digunakan sekali. Kinmu menghela nafas lega dan sedikit bingung untuk kata-kata, mengapa ada badai tiba-tiba yang meniup kabut kelabu. Jika bukan karena badai itu, aku tidak akan ditemukan oleh horde iblis surgawi itu. Sekarang dia memperhatikan sumber angin kencang, itu dari Moonship. Raksasa itu perlahan-lahan bangkit. Karena kapal ini terlalu besar, bahkan jauh lebih besar dari border Dragon City, ia telah mengangkat badai yang menyebarkan kabut kelabu ketika perlahan-lahan bangkit. Kapal Sun membutuhkan pengawal matahari untuk bisa bergerak. Mungkinkah ada pengawal bulan di kapal bulan? Jika masih ada pengawal bulan yang menjaga kapal bulan, mungkin ada klan saya di atas kapal. Roh Kinmu diaduk. Saat itulah dia melihat asap hitam setebal pilar dari kuil di kota terdekat dengan kapal bulan. Jelaslah bahwa mereka telah mendeteksi keributan yang terjadi di sini. Tanpa pikir panjang, Kinmu segera bergegas keluar dari gerbang gunung Fengdu. Dengan sekuat tenaga, dia berlari ke ujung gunung. Surga Kripples mencuri kaki surgawi dilepaskan olehnya tanpa menahan diri. Dia menjadi sangat cepat seperti cahaya yang berkedip-kedip dan melewati bayangan. Ada gerakan abnormal dari kapal bulan, oleh karena itu, itu berarti ada seseorang di dalamnya mengendalikannya, namun, dia berada dalam situasi yang berbahaya sekarang, sehingga dia tidak bisa pergi menyelidiki. Dia berlari melewati beberapa gunung dan lautan kabut sekali lagi muncul di pandangannya. Kinmu hendak bergegas ketika kekuatan hisap datang dari bawah, menghisap udara di bawah kaki dan menyebabkannya jatuh dari langit segera. Jatuh! Asap dan debu meresap ke udara dan Kinmu telah menghancurkan lubang besar ke tanah. Ketika pemuda itu perlahan bangkit dari lubang, dia menyadari bahwa dia telah mendarat di desa yang pertama kali dia temui setelah tiba di darat. Pada saat ini, orang-orang di desa meletakkan apa yang sibuk dengan mereka dan berdiri. Mereka semua menatapnya dengan aneh. Apa yang membuat angin di bawah kakinya menghilang adalah bellow yang dipegang oleh seorang pandai besi. Kulit manusia tersampir di tepi piston untuk membentuk kantung udara dan memiliki pegas di dalamnya untuk membuka pegas setelah mengompresnya untuk menyedot udara. Nostle bellow adalah kepala manusia. Orang yang tampak pandai besi itu memegang kedua pegangan. Itu dia yang menggunakan bellow untuk menyedot udara di bawah kaki Kinmu, membuatnya jatuh tak terkendali. Di depan pondok jerami di sebelahnya, seorang bibi gemuk yang sedang memotong-motong isian pangsit berdiri dengan dua pisau dapur di tangannya yang masih meneteskan darah. Di belakang Kinmu, seorang pria yang sedang menumbuk padi juga berhenti dan mengeluarkan alu dari mortir. Di bawah alu ada palu sebesar tempayan yang meneteskan darah. Di dalam lesung batu ada kepala manusia. Di belakang desa, seorang penjahit memotong kain yang kulit manusia. Penjahit itu berdiri sambil memegang gunting di satu tangan dan penggaris pengukur di tangan lainnya. Asisten di bengkel pewarna juga menggantung kain yang baru saja diwarnai dan mengambilnya dari kuali besar yang penuh dengan darah. Sebagai asisten bengkel pewarna melihat Kinmu jatuh, dia meletakkan kulit manusia di tangannya dan menyekat tangannya yang berdarah di depan dadanya. Seorang anak yang berjongkok di depan rumah dan makan meludahkan tulang jari yang dagingnya telah dimakan dengan bersih. Babi putih dan gemuk itu mendengus ketika berjalan melewatinya dengan lengan putih yang mengerikan di mulutnya. Penatua di pintu masuk desa juga merokok pipa tembakau yang terbuat dari tulang manusia. Setiap asap yang dihembuskannya akan membentuk bentuk tengkorak yang akan mengeluarkan jeritan sedih sebelum bubar. Lebih banyak penduduk desa muncul di depan dan di belakang Kinmu, menghalangi jalannya untuk maju dan jalannya untuk mundur. Di belakang Kinmu, naga ikan meludahkan pedangnya dan tangan kirinya memegang pisaunya dengan terbalik. Tiba-tiba Kivital di tubuhnya berubah panik dan bergegas ke lukisan tuli yang digambarnya dengan darah naga. Seketika kekuatan mengerikan mengalir ke seluruh tubuhnya, mengisinya dengan kekuatan naga. Pada saat yang sama, lukisan tuli membuatnya merasa seperti saat ini ia adalah dewa. Meskipun dia sekarang dalam bentuk kerangka, itu adalah fasad. Daging dan kulitnya masih ada di sana hanya agar tidak bisa dilihat atau disentuh. Ketika kepala desa menyuruhnya untuk membuka kembali sembilan langit mata Tuhannya, dia menyadari hal ini. Pada saat ini, lukisan tuli dibangunkan olehnya dan dia merasakan kekuatan yang sangat kuat mengalir di sekujur tubuhnya. Kivitalnya juga naik dengan marah. Ketika Kivital yang sangat kuat meluap dari tubuhnya, itu berubah menjadi piton besar yang melilit di sekitarnya. Auranya naik secara dramatis ketika uap air pekat tiba-tiba naik di bawah kakinya dan berubah menjadi gelombang besar. Dalam gelombang besar, kura-kura hitam samar-samar terlihat. Dia sekarang seperti dewa yang memiliki kekuatan tanpa batas. Dia merasa seolah-olah dia telah menjadi dewa yang bisa mengendalikan air, mampu mengubah sungai dengan mengangkat tangan. Membantai jalan keluar dari desa. Hanya ada pemikiran ini di benak kinmu. Dia harus menyembeli jalan keluar dari desa ini bagaimanapun caranya. Rip-rip-rip, di sekelilingnya terdengar suara kulit manusia yang robek. Kulit-kulit di tubuh penduduk desa terkoyak ketika tubuh-tubuh yang tinggi dan kokoh keluar dari kulit-kulit itu. Orang-orang di desa ini bukan manusia dan horde iblis surgawi. Anak-anak, wanita, dan bahkan babi semuanya telah mengubah bentuk mereka dan berubah menjadi praktisi seni surgawi dari Heavenly Devil Horde. Ada beberapa yang bahkan membangunkan Seven Divine Treasure mereka. Hanya sesepuh yang merokok pipa tembakau yang terbuat dari tulang manusia tetap duduk di pintu masuk desa dan tidak berubah. Mati! Kinmu berteriak dan bergegas menuju pintu masuk desa. Saat dia mulai bergegas, semua horde iblis surgawi tiba-tiba bergerak dan menyerangnya. Kedua tangan Kinmu terayun-ayun, gelombang besar meluap ke langit melonjak antara tangannya dengan gemuruh. Sungai yang luas dan perkasa itu seperti dampak ular sanca besar, menyapu semua horde iblis surgawi yang berkerumun dari segala arah. Dengan sentakan ekor ular sanca besar itu, rumah-rumah hancur berkeping-keping oleh banjir besar yang mencapai langit. Jari pedang Kinmu menikam dan Junior Protector Sword-nya terbang ke sungai yang panjang dan menusuk menuju Heavenly Devil Horde yang telah tersapu ke sungai. Dia mengeksekusi semua bentuk pedang dasar yang telah diberikan kepala desa kepadanya dan setiap serangan sangat dekat dengan kesempurnaan. Sungai panjang itu langsung diwarnai merah oleh darah dan menjadi sungai merah besar. Mayat melayang di dalam sungai besar dan itu adalah horde iblis surgawi yang telah dia bunuh. Di bawah kaki Kinmu, gelombang menderu dan kura-kura hitam muncul saat membawanya naik turun sungai dan menuju pintu masuk desa. Di belakangnya, seluruh desa telah diratakan dengan tanah dan setelah banjir surut, yang tersisa hanyalah tanah yang dipenuhi mayat. Babak 90, Pedang Horizontal Pada Lutut Untuk Membunuh Setan Di pintu masuk desa, sesepuh yang merokok pipa tembakau tulang manusia akhirnya memiliki perubahan ekspresinya. Dia berbalik untuk menghadapi Kinmu yang memiliki kehadiran sombong saat dia mengendarai gelombang-begelombang dan datang jatuh dengan tekanan yang menghancurkan bumi. Arus, jika cukup cepat, akan dapat menghancurkan segalanya, mengiris semuanya dan menghancurkan segalanya. Itulah keajaiban Black Tortoise Vital Key. Menggunakan Black Tortoise Vital Key untuk mengendalikan air, selama kecepatan air mencapai 150 yard dalam sekejap, ia akan dapat memotong baja. Jika itu mendarat pada seseorang, orang itu pasti akan terbelah dua dan tidak ada yang tidak bisa dihancurkan. Kinmu mengendarai puncak gelombang saat ia menabrak tua dengan kehadiran sombong. Mengaktifkan lukisan tuli dengan darah naga yang berharga plus tungku besar yang disembunyikan mute dalam tubuhnya, Kinmu memiliki keyakinan bahwa dia bisa mengambil siapapun. Di pintu masuk desa, sesepuh yang merokok pipa tembakau tulang manusia mengangkat tangannya dan bertabrakan dengan sungai yang panjang. Seluruh sungai panjang itu meluncur ke depan seperti ular piton besar yang runtuh dan berubah menjadi genangan air besar yang berhamburan kemana-mana. Pada saat yang sama, kedua jari si tua dengan lembut mencubit dan menghentikan momentum pedang pelindung junior yang menusuk keluar. Apakah kamu menemukan cara free village? Sesepuh terkekeh. Tepat pada saat itu, yang lebih tua mencubit pedang pelindung junior, telapak tangan Kinmu sudah mencengkeram gagang pedang dan dia menusuk ke depan dengan semua kekuatan di tubuhnya. Kekuatan penatua berada di luar harapannya. Namun, dengan sembilan mata dewa langit surgawi, dia bisa melihat perubahan kekuatan di tubuh sesepuh itu. Ketika penatua mengangkat tangannya untuk memblokir sungai panjang dan mencubit ujung pedang, kekuatannya sudah mencapai batasnya. Sekarang dengan penambahan kekuatan tubuh Kinmu, itu akan melampaui batas yang bisa dia pertahankan. Darah naga yang berharga dan lukisan tuli meningkatkan kekuatan-kekuatan fisiknya secara maksimal. Karena itu kekuatannya yang bisa dilepaskan oleh tubuhnya tidak lebih lemah dari kekuatan sihirnya yang kejam. Saat pedang menikam, sesepuh itu langsung memiliki perubahan ekspresi. Jari-jarinya tidak bisa mencubit ujung pedang dan telapak tangannya ditusuk oleh junior protektor, yang terus menusuk ke dadanya. Biarkan aku mengirimmu ke carefree village sekarang, boom! Kekuatan meledak di bawah kaki Kinmu saat ia mendorong pedang pelindung junior ke yang lebih tua. Penatua awalnya duduk tetapi sekarang dia harus menanamkan kedua kakinya ke tanah. Meski begitu dia tidak dapat bertahan melawan kekuatan menakjubkan Kinmu dan kedua kakinya menciptakan dua garis lubang yang dalam di tanah. DENTANG Tangan tua lainnya mengangkat pipa tembakau tulang manusianya dan memukulnya dengan keras pada junior protektor SWAT. Lengan Kinmu menjadi mati rasa karena getaran dan dia segera melepaskan pedang. Menyapu pedang dengan kivitalnya, dia mengayunkan pedang secara horizontal menjadi busur dan memotong ke arah leher tetua itu. BENTUK PEDANG GELOMBANG Keterampilan pedangnya telah menerima bimbingan kepala desa dan meskipun itu adalah tikaman, gelombang, dan gerakan sederhana, kekuatannya sangat mengerikan. Penatua itu segera menghindar tetapi pedang pelindung junior terus mengayunkan busur dan mendekat di lehernya. Jadi dia hanya bisa terus mundur. Jika dia mundur lebih jauh, dia harus mundur ke batu batas yang menandai dunia orang mati yang hidup. Pada saat yang sama, air yang terciprat sekali lagi naik dan berderu dari segala arah seperti ular sanca besar ketika mereka melilit para tetua. Tiba-tiba, pipa tembakau tulang manusia terbang keluar dari tangan penatua dan memblokir junior protektor SWAT. Pada saat yang sama, asap tebal mengepul keluar dari pipa tembakau dan membentuk tengkorak yang berkotek aneh ketika mereka terbang menuju Kinmu, menerobos masuk ke tubuhnya untuk mencoba merobek jiwanya. Menyegel jiwanya menggunakan teknik alam iblis surgawi, Kinmu membiarkan tengkorak yang dibentuk oleh asap menggigit dan merobek jiwanya dengan bebas tetapi mereka tidak bisa melakukannya apapun yang terjadi. Mengambil nafas dalam-dalam, dia tiba-tiba meniup badai. Suara mendesing. Kabut, dan juga tengkorak, semuanya tersebar oleh nafasnya. Meskipun dia belum belajar mantra kontrol angin atau seni surgawi lainnya, kultivasinya saat ini yang telah didorong dengan kuat oleh tuli dan bisu mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, bahkan nafasnya bisa menjadi mantra surgawi. Pipa tembakau bertabrakan dengan junior protektor SWAT dan percikan meletus. Percikan itu langsung berubah menjadi lava merah menyala saat mereka terbang ke wajah Kinmu. Kinmu menggerakkan langkah kakinya dan menghindari lava yang masuk dan meningkatkan intensitas serangannya. Ular-ular besar yang terbentuk oleh air melilit sang tetua dan tak terhitung pedang air menusuk si tetua. Mangkuk pipa tembakau tua itu tiba-tiba menjadi besar seperti panci hitam besar menutupi ke bawah. Kekuatan hisap yang kuat keluar dan menyedot semua air. Namun, itu juga memadamkan api di dalam pipa tembakau. Tubuh Kinmu tertutup seperti hantu dan mengayunkan lengannya. Apakah itu sebuah telapak tangan atau kepalan tangan? Dia dengan panik menyerang yang lebih tua seperti seribu Buddha bersenjata. Keahlian kepalan tangannya berubah tiba-tiba karena memiliki pisau cahaya yang tersembunyi di dalam dan dengan memasangkannya dengan langkah kakinya yang tidak teratur, itu membuat serangannya tidak mungkin untuk dipertahankan. Penatua tidak punya pilihan selain terus mundur. Kekuatannya bahkan lebih tinggi dari Kinmu tetapi gerakan tubuh dan kaki Kinmu, serta keterampilan tinju dan pisau, tak terduga aneh. Terutama Junior Protector Sword, yang begitu tajam sehingga bahkan pipa tembakau tidak dapat menahannya. Gerakan yang dilakukan pedang ini semuanya sangat sederhana tetapi sangat efektif. Itu memiliki kecepatan cepat, kekuatan yang cukup dan bisa berulang kali menembus pertahanan pipa tembakau sambil mengarahkan kelemahannya. Kinmu seperti ahli keterampilan pedang. Meskipun gerakan pedang itu sederhana dan kasar, itu membuatnya tampak seperti ahli yang mudah. Itu sangat sulit dan dia tidak punya pilihan selain mundur. Gerakan pedang paling sederhana yang diajarkan kepala desa dikombinasikan dengan sembilan mata dewa langit buta, dia telah berhasil dalam setiap serangan. Penatua itu mundur selangkah lagi dan tiba-tiba kaget ketika dia melihat batu batas di sudut matanya. Batu pembatas dari dunia orang mati yang hidup. Mengangkat pisaunya dan mendorong ke depan, dia mencondongkan tubuh ke depan dan harus mengayunkan pisaunya ke atas yang menyebabkan penatua tidak punya pilihan selain mundur. Dengan kakinya bergerak mundur, daging di seluruh tubuhnya lenyap dan dia berubah menjadi tulang putih. Dan dengan langkah ke depan, Kinmu menyeberangi dunia orang mati dan dagingnya langsung kembali. Tanpa berkata apa-apa, sesepu segera berbalik dan pergi, melompat ke lautan kabut. Dengan dagingnya kembali, kekuatan tubuh Kinmu akan meningkat dan dengan daging sesepu menghilang, kekuatannya akan berkurang. Dengan ketidakseimbangan kekuatan sekarang, dia hanya bisa mundur. Kinmu menghela nafas lega. Penatua ini sangat kuat. Jika mereka terus berjuang seperti ini, ketika saatnya tiba di mana darah naga yang berharga kehilangan efeknya, itu akan menjadi kematian Kinmu. Berjalan ke dermaga, lautan kabut tidak terbatas dan tidak ada ujung yang terlihat. Ada cahaya lentera redup yang bersinar dari lautan kabut. Bisakah kepala desa berhasil tepat waktu? Kinmu menoleh untuk melihat dan melihat awan setan suram dari dunia orang mati terus berkerumun di sini. Jelas bahwa praktisi yang kuat di kota telah diaktifkan dan maju untuk menyelidiki. Tidak akan lama bagi awan iblis yang bergelombang untuk menuju ke sini. Kinmu menunggu sebentar dan kapal dengan lentera telah datang. Namun kepala desa masih tidak ada di sini. Awan iblis sudah sangat dekat dan jika dia masih tidak pergi, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Mengambil koin Fengdu, Kinmu memukul koin itu ke pilar kayu di dermaga dan naik ke perahu kecil. Tukang perahu yang mengenakan mantel tenun mendayung perahunya dan bergerak menuju lautan kabut. Kinmu berdiri di haluan kapal untuk melihat ke belakang tetapi ketika dia masih tidak melihat kepala desa, hatinya tenggelam. Awan iblis telah melintasi desa dan segera mencapai dermaga. Namun, perahu kecil itu berlayar menuju kabut, menghilang tanpa jejak. Kepala desa sangat kuat sehingga dia pasti akan kembali dengan selamat. Kinmu menghibur dirinya dan duduk di bawah lentera kapal. Dia menurunkan junior protector swat dari punggungnya dan meletakkannya secara horizontal di atas lututnya, memandang dengan tenang pada kabut yang melonjak di depan. Kekuatan dalam lukisan tulis sudah mulai memudar dan efek dari darah naga yang berharga juga memudar. Tungku besar itu perlahan-lahan menjadi kusam dan hampir meledak. Perahu kecil itu bergerak maju tanpa tergesa-gesa dan perlahan melangkah semakin jauh. Tiba-tiba, kabut di bawah kapal melonjak ke atas saat kerangka putih dengan pakaian compang kemping melompat dari lautan kabut dan menerkam ke arah Kinmu. Kinmu tampaknya sudah menunggunya dan saat kepala kerangka muncul dari lautan kabut, junior protector swat berlutut sudah dinaikkan. Bentuk pedang klif. Kinmu terus duduk dan melihat ke depan saat dia mengayunkan pedangnya di celah horizontal. Kerangka putih berbusana dengan buru-buru mengeluarkan pipa tembakau tulang manusianya untuk bertahan, tetapi dia tidak bisa menghalangi waktu yang menakjubkan ini. Junior protector swat membelah lehernya sebelum dia bahkan bisa mengangkat pipa tembakau. Dengan kilat, kepalanya berayun dan jatuh ke lautan kabut sementara tubuhnya tetap di atas kapal. Masih berdiri di atas kakinya, tubuh kerangka itu memiliki pose menerkam tetapi tidak ada kekuatan di dalamnya lagi. Aku sudah lama menunggumu. Aku selalu melihatmu yang ada di bawah kapal. Kinmu menaruh pedangnya kembali ke sarungnya. Sembilan tanda pembentukan langit di mata Tuhannya secara bertahap memudar juga. Kekuatan dari darah naga yang berharga dan lukisan tuli juga dengan cepat menghilang ketika dia berkata pada kerangka tanpa kepala. Ketika kamu menyelinap ke lautan kabut dan mengikuti kapal, itu semua ada di mataku. Aku sedang menunggu saat kamu kirim dirimu kepadaku dan biarkan aku membunuhmu. Tengkorak putih itu tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan runtuh di lantai, terpisah menjadi tulang. Kinmu memandang pipa tembakau tulang manusia dan ragu-ragu sejenak. Dia kemudian melemparkan tulang yang hancur dan pipa tembakau ke laut. Pipa tembakau ini adalah harta yang bagus karena bisa menahan begitu banyak serangan dari Junior Protector Sword dan milik senjata roh kategori sangat tinggi. Namun dia tidak menyukainya karena terbuat dari tulang manusia, itu sebabnya dia membuangnya. Kepala desa, kamu pasti harus aman, pemuda itu duduk di bawah lentera dan terus meletakkan pedang di lututnya, bergumam pada dirinya sendiri. Perahu kecil berlayar melewati pegunungan tulang putih dan menuju pintu masuk tempat yang luar biasa ini. Di dunia orang mati yang hidup, pusaran air tiba-tiba muncul di langit. Itu terbelah dua oleh cahaya pedang yang menakjubkan saat kepala desa membantai jalan keluar dari pusaran air tempat darah terus mengalir. Pusaran air berwarna darah menggantung di langit saat darah mengalir keluar terus-menerus. Sepertinya langit berdarah. Berbalik, kepala desa memindahkan sepuluh jari dan cahaya pedang keluar dari ujung jarinya. Lampu pedang memaku pusaran air dan menyegelnya. Darah terus mengalir dari pusaran air dan sepertinya ada monster besar di dalam menyerang pintu masuk pusaran air dengan marah. Namun, itu terhalang oleh cahaya pedang kepala desa dan tidak bisa keluar dalam waktu singkat. Kepala desa menghela nafas lega dan segera menuju gerbang gunung Fengdu. Dia akan terbang melewati gerbang gunung ketika dia tiba-tiba berhenti dan melihat kepala burung bermutasi dengan dua sayap. Ia berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya disembunyikan di bawah bulunya.